9 Star Hegemon Body Art Season 151 Bab 1501, Siapa Orang Gila Itu? Semakin banyak sekte dihancurkan oleh Long Chen, seluruh wilayah Suan Timur menjadi tegang. Orang-orang yang pernah menyerang Long Chen di kota Suan Timur sangat gugup. Namun di luar dugaan, tiba-tiba kabar datang dari sebuah sekte tertentu. Mereka bersumpah bahwa jika Long Chen berani datang, seluruh sekte akan bertarung sampai titik darah penghabisan untuk melawannya. Mereka tidak akan pernah menyerah pada kekerasan dan pastinya tidak kepada iblis pengkhianat yang akan menghancurkan sekte mereka sendiri. Ini jelas sebuah provokasi, dan itu membuat tak terhitung banyaknya orang yang tercengang. Apakah sekte ini benar-benar mendekati kematian? Long Chen datang dan pergi seperti hantu. Mereka benar-benar kurang ajar untuk memprovokasi dia. Namun, anehnya, setelah menghancurkan lebih dari 50 sekte, Long Chen tiba-tiba menghilang. Sudah beberapa hari tanpa gerakan apapun darinya. Orang-orang menduga bahwa sekte yang memprovokasi dia pasti diperkuat oleh orang lain dan kemungkinan besar telah memasang jaring yang mencakup surga. Mereka hanya menunggunya untuk terjun ke dalamnya. Sekte ini disebut Gerbang Bintang Tujuh. Itu tidak terlalu besar atau kecil. Namun, karena itu adalah pengikut setiap pilvali, itu berjalan cukup baik untuk dirinya sendiri. Pada hari ini, di dalam menara tinggi Gerbang Bintang Tujuh, lebih dari 10 ahli bintang kehidupan yang kuat sedang menunggu. Salah satunya adalah seorang pria bertubuh kecil dengan janggut panjang, dan dia adalah kepala gerbang dari Gerbang Bintang Tujuh. Tapi sekarang, di antara orang-orang yang berkumpul ini, posisinya paling rendah. Posisi tertinggi jatuh ke tangan sesepu berwajah agak menyeramkan yang matanya berkobar dengan niat membunuh yang begitu sengit sehingga tidak ada orang lain yang berani menatapnya. Orang ini adalah seseorang yang sangat dikenal Longchen. Dia adalah seseorang yang sekte telah dihancurkan olehnya, master dari sekte sihir penekan surga yang hancur, Kiyunao. Kiyunao sebelumnya terlihat berusia 40-an atau 50-an dan telah tampak kuat dan agung, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang master sekte. Sekarang, wajahnya tertutup keriput, dan itu bercak. Dia tampak memburuk seiring bertambahnya usia. Dia mengepalkan staff devoring jiwa emas Valet yang terkenal tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selain Kiyunao, ada juga sesepu berwajah es dengan jubah merah menyala. Tanda Pilfali ada di dadanya, tetapi di belakang tanda ini ada bola api. Itu adalah tanda khusus di Pilfali. Itu berarti dia berasal dari Flame Divine Palace dan merupakan salah satu pejuang Pilfali. Dia adalah wakil kepala istana dari Flame Divine Palace. Long Chen telah menyebabkan keributan kali ini sehingga dia dikirim untuk menanganinya. Selain keduanya, yang lainnya juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Tapi mereka semua diam. Mereka sedang menunggu orang tertentu. Sudah tujuh hari, Long Chen pasti merasakan sesuatu dan menyembunyikan dirinya sendiri. Wakil kepala istana Flame Divine Palace tiba-tiba membuka matanya. Perangkap ini adalah ide Kiyunao. Setelah Long Chen menghancurkan sekte sihir penekan surga, Kiyunao hampir menjadi gila karena marah. Pada saat dia pulih dari keadaan itu, Long Chen sudah mulai membalas dendam. Dengan Dragon Bone Evil Moon masih di tangannya, Kiyunao tidak berani menyerangnya secara langsung. Dia tidak tahu di mana Long Chen akan muncul. Setelah sekian hari, setengah sekte telah dihancurkan, tetapi masih tersisa setengahnya. Siapa yang tahu di mana Long Chen akan muncul? Yang paling penting, bahkan jika Kiyunao bertemu dengan Long Chen secara tidak sengaja, yang terakhir tidak akan dengan bodohnya bertarung sampai mati melawan yang pertama. Bahkan jika Kiyunao bisa mengalahkan Long Chen, dia masih akan lolos dengan perlindungan Evil Moon. Jika dia ingin pergi, maka Kiyunao tidak akan bisa menghentikannya. Jadi Kiyunao pergi ke Pil Fali untuk meminta bantuan mereka. Wakil Tuan Istana bahkan membawa salah satu harta khusus Pil Fali hanya untuk memastikan Long Chen tidak bisa melarikan diri. Selama Long Chen datang, dia akan merasa sulit untuk pergi. Untuk lebih amannya, mereka telah mengundang ahli lain untuk membantu, memastikan bahwa rencana ini akan berjalan tanpa hambatan. Gerbang Bintang 7 sekarang menjadi rumah bagi banyak ahli yang kuat. Rencana ini dibuat oleh Kiyunao. Awalnya, wakil kepala istana tidak mengatakan apa-apa, tapi dia merasa sangat jijik terhadapnya. Rencana sampah macam apa ini? Selama Long Chen bukan orang idiot, dia tidak akan langsung melompat setelah provokasi terang-terangan itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan Kiyunao melanjutkan rencananya. Itu karena Kiyunao saat ini berada di perbatasan kegilaan. Tidak ada yang ingin memprovokasi orang gila. Setelah tujuh hari tidak ada kabar dari Long Chen, wakil kepala istana akhirnya kehilangan kesabarannya. Bukankah itu semua karena kebenaran palsumu? Jika Anda membiarkan saya menangkap orang-orang dari cabang Suantian Dao Sekte di Wastelen Timur, Long Chen akan dipaksa untuk muncul. Kiyunao memelototi wakil kepala istana dengan kesal. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Kiyunao benar-benar sudah gila. Siapapun yang berbicara dengannya akan digigit seperti anjing gila. Ekspresi wakil tuan istana tenggelam. Meskipun pembudidaya api tidak berada pada level yang sama dengan alkemis di dalam pilvali, di dunia luar, siapa yang berani bersikap kasar terhadap pilvali? Tapi melihat mata merah Kiyunao, dia menahan amarahnya. Kiyunao saat ini adalah yang paling menakutkan. Yang menakutkan bukanlah basis kultifasinya, tetapi kegilaan itu dikombinasikan dengan taringnya yang tajam. Kiyunao hanya memiliki dirinya sendiri yang tersisa, dan dia tidak memiliki apa-apa untuk membuat dirinya was-was. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Awalnya, pilvali bahkan tidak berencana untuk menindaklanjuti rencana Kiyunao atau bahkan mengakuinya. Tetapi dia telah berhasil mengancam mereka dengan beberapa informasi rahasia, memaksa mereka untuk mengirim seseorang untuk bekerja sama dengannya. Wakil kepala istana telah diperingatkan oleh para petinggi untuk tidak memprovokasi Kiyunao, karena dia adalah orang gila. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, itu tidak sesuai dengan aturan. Jangan melibatkan orang yang bukan bagian dari masalah. Atau apakah Anda berencana diserang oleh orang lain? Jalan yang benar memiliki aturan dari jalan yang benar. Tidak peduli seberapa besar keluhannya, itu melanggar aturan untuk melibatkan keluarga seseorang. Jika Sekte Suantian Dao masih ada dan Kiyunao ingin menggunakannya untuk mengancam Longchen, itu satu hal. Namun, Sekte Suantian Dao telah pergi. Sekte Cabang di Eastern Wasteland sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan Longchen sekarang. Selanjutnya, Sekte Cabang sangat lemah. Itu benar-benar tidak cocok bagi Kiyunao untuk mengincar mereka. Aturan apa? Apakah Longchen mengikuti aturan ketika dia menghancurkan Sekte Sihir penekan surga saya? Seperti yang saya lihat, Pil Fali tidak lebih dari seorang penindas pengecut. Bahkan ketika datang ke Sekte Suantian Dao, Anda tidak berani secara pribadi melakukan apapun, malah memaksa kami, raung Kiyunao. Arogansi. Wakil Master Api menjadi marah. Dia berteriak, Kiyunao, apakah kamu pikir kamu bisa bertindak tanpa peduli sekarang? Apa kamu percaya bahwa satu pesan dari ku cukup untuk menjamin bahwa dalam tiga hari, kamu tidak akan ada lagi di dunia ini? Petik 2. Wakil Tuan Istana akhirnya kehilangan kesabarannya dan memotong kata-kata Kiyunao. Jika dia terus berbicara, dia akan mengungkap rahasia Pil Fali. Semua ahli bintang kehidupan lainnya dengan gugup berdiri dan mundur lebih jauh. Mereka berdua bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Omong kosong, bukankah fakta bahwa Sekte Sihir Penekan Surga saya menolak ke keadaan saat ini juga karena lembah Pil Anda? Kiyunao juga berdiri, menunjuk staff devoring jiwa emas falet ke Wakil Master Api, rambutnya terbang di udara seperti singa yang marah. Wakil Tuan Istana menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia dengan dingin berkata, Katakan padaku, Apa yang kamu inginkan? Saya sama sekali tidak menginginkan sesuatu yang istimewa. Setelah kehilangan Sekte Sihir Penekan Surga, yang saya inginkan hanyalah membunuh bocah itu dengan cara yang paling menyakitkan. Saya tidak peduli apa yang harus saya lakukan. Bahkan jika saya harus mengorbankan hidup saya, saya tidak akan keberatan jika saya bisa menjatuhkannya dengan saya, kata Kiyunao dengan niat membunuh yang mengerikan. Sekte Sihir Penekan Surga telah terkenal sebagai salah satu dari tiga Sekte Surgawi yang besar. Namun, sekarang kolam dewasanya telah dihancurkan. Hanya dalam beberapa hari, semua tambang dan bisnis mereka telah dijarah oleh para ahli misterius. Jelas, ini adalah hasil dari kesialan surga. Sekte Sihir Penekan Surga tidak lagi ada. Tidak hanya itu, tetapi staf pemakan jiwa emas Valet, yang telah digunakan untuk mempertahankan keberuntungan karma sekte, mulai menurun. Itu seperti pria besar dan sehat yang menua dengan cepat. Tidak akan lama sebelum energi surgawi Valet Gold Soul Devoring staf benar-benar habis. Pada saat itu, itu akan pecah. Ini adalah salah satu hukum tau surgawi, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditolak oleh benda-benda surgawi. Ini juga salah satu alasan Kiyunao begitu gila. Setelah item define-nya hancur, apalagi membalas dendam, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantang Longchen. Menurut apa yang dikatakan staf pemakan jiwa emas Valet, dalam satu tahun, itu akan jatuh ke level item kuasi surgawi, dan dalam tiga tahun, itu akan kehilangan semua esensi surgawi dan lenyap dari dunia ini. Dengan kata lain, jika Kiyunao tidak bisa membunuh Longchen dalam waktu satu tahun, maka Longchen akan membunuhnya di masa depan. Itulah yang membuatnya marah sekaligus membuatnya takut, membuatnya gila. Pikirannya diambang kehancuran. Jadi dia tidak peduli dengan metodenya. Dia hanya ingin Longchen mati, tetapi Pilvali telah memblokir sebagian dari rencananya, menyebabkan dia juga membenci Pilvali. Apa kamu pikir kamu bisa mengancam Longchen dengan ini? Keesokan harinya setelah pertempuran di kota Suantimur, cabang sekte Suantian Dao di tanah air timur, gurun barat, laut selatan, dan sumber utara semuanya menghilang. Para petinggi dan murid berbakat mereka telah lenyap, sedangkan murid biasa dibubarkan. Mereka sudah lama melindungi mereka sebagai antisipasi. Apa menurutmu kamu bisa lebih cepat dari Blood Kill Hall? Ejek wakil Tuan Istana, jelas meremehkan otak Kiyunao. Pilvali menyadari segala sesuatu di benua itu. Gerakan sebesar itu tidak mungkin bisa menghindar dari mereka. Siapa yang melakukannya? Mengamuk Kiyunao. Kamu ingin balas dendam? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Itu dilakukan oleh Sekte Huayun. Silakan, saya berharap Anda beruntung. Jika Anda berhasil, setiap anggota Pilvali akan mengatur pesta untuk Anda, kata wakil kepala istana dengan jijik. Mendengar itu dilakukan oleh Sekte Huayun, Kiyunao menyerah. Tidak peduli betapa gilanya dia, dia tahu dia tidak bisa melawan Sekte Huayun. Saat ini, satu-satunya yang memiliki koneksi ke Longchen adalah Sekte Pertempuran Pemecah Surga dan Istana Dewa Anggur. Saya berharap Anda beruntung menyandara mereka, dengus wakil kepala istana. Kiyunao juga mendengus dan duduk kembali. Dia tiba-tiba berteriak pada Master Seven Star Gate, cepat dan selidiki jika ada berita tentang Longchen. Jika Anda tidak dapat menemukannya, saya akan menghancurkan Seven Star Gate Anda. Petik 2 Saat seluruh wilayah Suantimur sedang mencari Longchen, seorang pria berjubah hitam dengan pedang hitam di bahunya dan topi bambu hitam tiba di depan menara Pil wilayah Suantimur. Bab 1502, mereka yang menghalangi saya akan mati. Longchen melihat ke gerbang kosong menara Pil, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Terakhir kali, gerbang dipenuhi orang yang datang dan pergi. Tapi kali ini, tampak dingin dan sepi. Kemuliaan lama itu telah dibalik. Sekarang hanya ada beberapa penjaga yang putus asa di depannya. Mereka bahkan tidak memperhatikan Longchen mendekat dari kejauhan. Longchen dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Itu karena Zheng Wenlong telah mengiriminya berita yang telah mengangkat beban dari pundaknya. Berita itu adalah bahwa Sekte Suantian Dao aman. Menara Suantian telah membawa Sekte Suantian Dao, tetapi karena beberapa alasan tertentu, Litian Suan terjebak di dalam dan tidak bisa pergi. Namun, dia telah menggunakan seni rahasia untuk mengirimkan berita ke Sekte Huayun. Meskipun Longchen merasa bahwa kemungkinan Sekte Suantian Dao dihancurkan tidak terlalu tinggi, berita ini masih memungkinkannya untuk bersantai. Selama Sekte Suantian Dao baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Mendengar bahwa Sekte Suantian Dao baik-baik saja, Longchen segera meminta Zheng Wenlong menghubungi Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, Istana Dewa Anggur, Gerbang Pedang Surgawi, dan Ras Iblis Asli. Dia tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Ras Iblis Asli karena dia tidak tahu di mana markas mereka berada di kota Suantimur. Tapi dia bisa menyampaikan informasi kepada mereka melalui benteng mereka di Grand Sea Ancient Nation. Longchen meminta mereka untuk tidak bergerak untuk sementara waktu. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, jadi mereka bisa menontonnya sekarang. Meskipun Suantian Dao Sekte baik-baik saja, dia tahu bahwa yang baik hanyalah murid elit. Pasti ada korban jiwa yang mengerikan di antara murid Sekte luar dan rakyat jelata. Melawan serangan mendadak seperti itu, mempertahankan nol korban adalah tidak mungkin. Jadi meskipun Sekte Suantian Dao baik-baik saja, balas dendamnya tidak berhenti. Kali ini, Longchen akan memastikan semua orang yang berbaring menunggu, seperti predator yang mengintai yang mengawasi mangsanya, tidak akan menjadi masalah lagi dengan satu atau lain cara. Orang-orang itu telah menonton Sekte Suantian Dao sepanjang waktu, menunggu kesempatan. Terakhir kali, Sekte Suantian Dao telah diperkuat oleh Sekte Huayun, Istana Dewa Anggur, Gerbang Pedang Surgawi, dan Sekte Pertempuran Pemecah Surga. Itu telah mengintimidasi musuh mereka. Sekarang, dia menemukan bahwa itu tidak berguna. Intimidasi hanya efektif untuk sementara. Jika dia ingin membuat mereka menghentikan penguntitan predator mereka, dia harus membunuh. Dia harus membunuh sampai mereka benar-benar ketakutan dan bahkan tidak berani menjadi musuhnya. Itulah satu-satunya cara dia bisa aman. Adapun provokasi Seven Star Gate, Longchen mengejeknya. Dia tidak bodoh. Mengapa dia melompat ke dalam jebakan yang begitu jelas? Selanjutnya, melalui informasi yang dia kumpulkan sendiri, dia telah mengetahui bahwa Ki Yunao telah muncul dan kemudian menghilang lagi. Dia menduga masalah ini kemungkinan 90% berhubungan dengannya. Dia tidak takut pada Ki Yunao sendiri, tapi staff devoring jiwa emas valet miliknya adalah divine item setengah langkah. Dalam kondisi Evil Moon saat ini, itu tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, gerbang bintang tujuh tidak terlalu kuat. Sumber ketuhanannya terbatas dan tidak sebanding dengan risikonya. Semakin besar sekte, semakin banyak pegas surgawi yang akan mereka miliki. Dan yang sebaliknya juga benar, semakin banyak sekte menurun, semakin jarang sumber surgawi mereka. Meskipun sekte sihir penekan surga telah menjadi salah satu dari tiga sekte surgawi besar, mata air surgawi kurang melimpah daripada cabang timur aola pembantaian darah. Setelah menjarah mata air surgawi lebih dari 50 sekte, bintang gerbang surgawi akhirnya mencapai kondisi terkondensasi penuh. Tapi meski sudah terkondensasi penuh, masih belum sempurna. Itu harus melalui transformasi sembilan bintang untuk menjadi lengkap. Longchen sudah lama menyerah untuk menghonsum sipil gerbang surgawi. Menyerap mata air surgawi jutaan kali lebih efektif. Pada saat bintang gerbang surgawi sepenuhnya terkondensasi, bintang istana Feng Fu, Aliot, Nasib Hidup, dan pencerahan juga memasuki keadaan aneh, seolah-olah mereka sedang menjalani transformasi lain dengan bintang gerbang surgawi. Sekarang Longchen tidak dapat melihat melalui seni tubuh hegemon bintang sembilan bahkan lebih. Dia hanya bisa membiarkannya melakukannya sesuka hati. Setelah mengetahui provokasi Seven Star Gate, Longchen mengasingkan diri, dan hari ini, dia keluar, sekali lagi menuju ke kota Suantimur. Setelah pertempuran terakhir, banyak orang di kota Suantimur telah melarikan diri jauh. Meskipun berkat dia, rakyat jelata telah lolos dari kesengsaraan, banyak orang menemukan bahwa wilayah Suantimur dalam kekacauan sekarang. Kota Suantimur tidak lagi aman, jadi lebih baik mencari tempat yang lebih terpencil untuk menunggu periode ini habis. Balas dendam Longchen mengguncang seluruh wilayah Suantimur, dan pertempuran besar terjadi setiap hari. Tidak ada yang ingin terlibat dalam perkelahian, karena nyawa mereka lebih penting. Sekarang Longchen memasuki kota dengan mudah hanya dengan mengenakan topi bambu hitam lebar. Tidak ada yang menyelidiki formasi transportasi, karena tidak ada yang percaya bahwa Longchen akan kembali ke kota Suantimur. Kata di jalanan adalah bahwa Longchen telah menyembunyikan dirinya sejak dia diburu oleh semua ahli wilayah Suantimur. Ada juga desas-desus bahwa dia sudah terbunuh. Bagaimanapun, ada banyak informasi yang kontradiktif. Longchen perlahan berjalan melintasi jalan yang lebar dan kosong. Evil Moon sudah berada di bahunya saat dia berjalan menuju menarapil. Siapa di sana? Ini adalah menarapil. Long, Longchen. Beberapa penjaga yang berdiri di sana tiba-tiba melihat pedang hitam di bahunya dan menjadi pucat. Aku tidak akan mempersulitmu. Setiap orang perlu makan, dan Anda hanya melakukan pekerjaan Anda, jadi tidak perlu kehilangan nyawa karena ini. Meninggalkan, tempat ini akan dihancurkan dengan tanah hari ini. Longchen melepas topinya, memperlihatkan wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Sekte Suantian Dao masih ada, dia memiliki suasana hati yang sangat baik, jadi dia mengucapkan beberapa kata tambahan. Para penjaga ini ketakutan. Mereka semua tahu apa yang akan dia lakukan. Saudara magang senior Longchen, itu tidak bisa diterima. Ini adalah menarapil. Anda tidak bisa kembali setelah ini. Petik 2. Saya mencapai titik itu sejak lama. Ledakan. Longchen mengayunkan Efil Moon, dan gerbang besar itu hancur berantakan. Para penjaga melarikan diri, tidak lagi berani mengatakan apapun. Siapa yang berani menyerang menarapilku? Apakah Anda memprovokasi pil fali? Raungan marah mulai terdengar dari dalam saat para ahli terbang keluar. Mereka baru saja bergegas keluar ketika mereka melihat seorang pria berjubah hitam dengan pedang hitam di bahunya perlahan masuk melalui debu. Mereka semua menghirup udara dingin. Longchen Longchen dikenali oleh semua orang sekarang. Meskipun biok fotografi telah rusak oleh kesengsaraan surgawi, ada banyak deskripsi dan gambar. Para tetua menarapil ini semua menjadi pucat ketika mereka melihatnya, dan ada satu orang yang ketakutan. Orang itu adalah pemimpin mereka, master menara yang baru. Terakhir kali, ketika Longchen ditangkap oleh tiga item divine, dia adalah orang pertama yang pergi membantu dan memanggil ahli lain untuk membantu. Sekarang melihat Longchen datang, dia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi dia bertindak keras, berteriak, Longchen, menurutmu apa yang kamu lakukan? Ini adalah menarapil, dan jika Anda berani bertindak liar di sini, Anda akan menyesalinya. Petik 2. Menurutmu apa yang aku lakukan? Longchen membalas pertanyaan itu dengan senyum dingin. Sekali lagi, dia berjalan selangkah demi selangkah, perlahan tapi dengan kecepatan tetap. Penampilan itu seperti ketika dia berjalan menyusuri jalan kota Suan Timur. Longchen, saya menyarankan Anda untuk tidak salah paham. Mungkin Anda salah dituduh, tetapi bahkan jika memang demikian, Anda tidak boleh bertindak terlalu jauh. Jika Anda memiliki keluhan, Anda bisa memberi tahu kami. Saya dapat merekamnya dan mengirimnya ke Pilfali, dan Master Lemba itu sendiri akan memperbaiki kesalahan apapun. Tetapi jika Anda bertindak dengan sengaja, Anda akan melangkah lebih jauh ke jalan yang jahat, dan Anda tidak akan bisa kembali. Sebenarnya, kamu, nasihat Master Menara saat dia perlahan mundur. Diam, Longchen dengan dingin berkata, apa menurutmu aku ini idiot? Bukankah Anda yang paling jelas tentang apakah saya dituduh secara salah atau tidak? Sekarang Anda memiliki wajah untuk melontarkan kata-kata suci kepada saya. Mungkinkah Pilfali tidak berfokus pada pemurnian Pil, tetapi pada pemurnian ketebalan kulit Anda. Biar saya sederhanakan, saya datang untuk membalas dendam. Itu adalah Pilfali Anda yang pertama kali merencanakan untuk menghancurkan sekte Suantian Dao saya dan kemudian memanggil sekelompok idiot untuk datang dan membunuh saya. Seperti yang saya lihat, Anda telah hidup terlalu damai. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada orang di dunia ini yang berani menjadi musuh dengan Pilfali? Petik 2. Kamu omong kosong apa itu? Fitnah. Teriak Master Menara. Jalan-jalan kota Suantimur yang semula kosong dan mematikan sekarang dipenuhi oleh para ahli. Mereka semua menonton dan mendengarkan percakapan mereka. Apa yang Longchen lakukan? Apakah dia, benar-benar berani, untuk membalas dendam di Menara Pil? Semuanya kaget. Ketika Longchen pergi untuk membalas dendam pada sekte lain itu, itu cukup mengejutkan tetapi bisa dimengerti. Namun, ini adalah Menara Pil, dengan Pilfali di belakangnya. Itu adalah keberadaan Tuan di dalam benua surga bela diri. Ini benar-benar gila. Sepertinya seseorang di levelmu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh rahasia itu. Maka aku tidak akan menyianyiakan kata-kata denganmu. Longchen tersenyum dingin. Dalam pesan Litian Suan yang diberikan Zheng Wenlong kepadanya, Litian Suan telah dengan jelas memberitahu Longchen bahwa Pilfali, jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, sekte sihir penekan surga, dan beberapa eksistensi kuat lainnya telah berpartisipasi dalam menyerang, dan Longchen harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Namun, melihat ekspresi Master Menara baru ini, sepertinya dia tidak tahu tentang masalah itu, jadi Longchen tidak mau repot-repot menjelaskannya. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Jika Anda ingin bereinkarnasi, cepatlah datang. Hari ini, mereka yang memblokir saya akan mati. Petik 2. Longchen mengangkat Efil Moon. Taring bulan sabit hitam besar muncul di udara, menebas ke arah Menara Utama Menara Pil. Bab 1503, membalik Menara Pil. Taring bulan sabit besar menebas ke arah Menara Utama Menara Pil. Itu adalah tempat paling suci dari Menara Pil. Longchen, kamu berani. Master Menara mengeluarkan raungan marah. Ledakan, dia benar, Longchen benar-benar berani. Serangannya dengan rapi menghancurkan Menara Utama. Menara Pil tidak memiliki banyak formasi pelindung, juga tidak membutuhkannya. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang berani merajalela di dalam Menara Pil. Jadi meski Pil Tower tampak megah, itu tidak terlalu kuat dalam bertahan. Menara itu runtuh. Namun, saat Menara runtuh, dua patung muncul di udara. Mereka adalah dua dewa yang disembak Pil-Valie, Dewa Brahma dan Valendainite. Kedua patung batu itu tingginya kurang dari 100 meter dan awalnya terletak di tingkat tertinggi menara. Tapi sekarang setelah dihancurkan, mereka hanya melayang di udara, memancarkan cahaya surgawi. Mereka sama sekali tidak tersentuh, benar-benar seperti dua dewa yang memandang ke langit dan bumi. Kekuatan surgawi semacam itu tak tertahankan. Cahaya surgawi yang pekat. Kedua patung ini adalah patung warisan, dan tuan dari patung tersebut masih hidup. Efil Moon berteriak bersemangat. Tanpa menunggu Longchen melakukan apapun, itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menghantam kedua patung itu. Ledakan, cahaya surgawi meledak. Kedua patung itu meledak, tetapi cahaya surgawi tiba-tiba terkondensasi menjadi rantai yang mengikat Efil Moon. Efil Moon juga tidak menyangka akan mendapat perlawanan seperti itu. Itu berjuang, Ki hitam melonjak keluar untuk melahap rantai. Rantai ini dipadatkan dari cahaya surgawi dan tidak memiliki bentuk yang sebenarnya. Di depan kekuatan surgawi ini, Longchen merasa seperti dunia membeku, dan bahkan sulit untuk menggerakkan satu jaripun. Dia tidak menyangka kedua patung ini memiliki kekuatan seperti itu. Efil Moon benar-benar tertangkap. Efil Moon, kamu baik-baik saja, tanya Longchen. Sial, kedua patung ini memiliki esensi ketuhanan yang terhubung ke tempat lain juga. Saya terlalu lemah sekarang dan tidak bisa menyerap energi mereka sama sekali. Raung Efil Moon dengan marah. Itu melakukan yang terbaik untuk menyerap energi surgawi ini, tetapi itu tidak dapat menyerap sedikitpun, menyebabkannya mengutuk tanpa daya. Longchen tahu bahwa menara Pil ini hanyalah menara dari wilayah Suan Timur. Ini terhubung ke patung-patung di daerah lain dan bahkan dua patung di Pil Fali. Wajar jika Efil Moon sedang berjuang. Jika tidak bagus, ayo pergi, kata Longchen. Tidak, saya harus terus mencoba. Daging yang masuk ke mulutku tidak bisa lepas. Anda menyibukkan diri dengan pekerjaan Anda sendiri. Ki hitam terus melonjak keluar dari Efil Moon. Itu menolak untuk menyerah. Longchen mengaktifkan cincin divinenya, dan dengan itu, dia segera merasa jauh lebih santai. Dunia sebelumnya terasa membeku, tetapi sekarang seolah-olah dia berada di dalam air. Meski ada perlawanan besar, dia masih bisa bergerak. Adapun para ahli di sisi menara Pil, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka semua ngeri. Longchen meninju tanah, mengungkapkan mata air surgawi di bawah menara. Bagus. Melihat mata air surgawi, Longchen sangat senang. Mata air surgawi menara Pil puluhan kali lebih besar dari sekte sihir penekan surga. Itu juga dipadatkan menjadi warna emas murni. Tanpa sepatah kata pun, Longchen melambaikan tangannya, menyedot semuanya. Hem, bahaya. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah saat perasaan krisis yang intens menimpannya. Evil Moon, fokuslah menggambar rantai denganku ke dalam ruang kekacauan utama. Longchen meraih gagang Evil Moon dan mulai mengedarkan manik chaos primal, mencoba menarik Evil Moon ke dalam ruang primal chaos. Gemuruh. Langit menjadi gelap. Rantai-rantai ini sepertinya terhubung ke langit dan bumi, dan menarik Evil Moon ke dalam ruang kekacauan utama seperti menarik dunia ke dalam juga. Armor Pertempuran Bintang 5 Saat Longchen melepaskan kekuatan penuhnya, suara retakan datang dari kehampaan seolah-olah dunia sedang hancur. Kami sudah dekat, Longchen, sedikit lagi, teriak Evil Moon. Sebelumnya, itu adalah rantai yang mengikatnya dan tidak membiarkannya lolos, tapi sekarang Evil Moon menggunakan ki hitamnya untuk mencegah rantai terlepas. Dunia bergetar hebat, dan rantai lenyap bersama Evil Moon. Mereka sekarang berada di ruang kekacauan utama. Waktu untuk pergi, sayap petir muncul di punggung Longchen, dan dia menembak ke arah formasi transportasi. Dia dengan mudah membuat para penjaga pingsan dan mengaktifkannya. Ada dua platform dalam formasi transportasi, satu untuk datang, dan satu untuk pergi. Longchen baru saja menghilang dari satu tempat ketika sekelompok besar muncul di sisi lain. Kelompok ini milik wakil kepala istana Pil Valley, Kiyunao dari Heaven Suppressing Magic Sekte, dan yang lainnya. Mereka muncul tepat pada waktunya untuk melihat ruang di kejauhan yang berliku-liku dengan keras. Longchen, kamu mendekati kematian. Wakil Tuan Istana meraung ketika dia melihat menara Pil yang megah dan mengjulang sekarang telah lenyap. Di mana Longchen? Tanya wakil kepala istana ketika dia melihat Tuan Menara duduk di pantatnya dengan ekspresi sedih. Perasaan surgawinya telah menyebar ke seluruh kota Suan Timur, tetapi dia tidak menemukan jejak Longchen. Kelompok mereka telah menunggu di gerbang bintang tujuh sepanjang waktu ketika wakil kepala istana menerima panggilan darurat yang mendesak. Master Menara diam-diam mengirim pesan ke wakil kepala istana begitu Longchen menyerang, dan dia juga sengaja mengulur waktu. Longchen sebenarnya tidak memberinya kesempatan untuk mengulur waktu. Dia menyerang dan kemudian segera pergi. Pada akhirnya, wakil kepala istana terlambat satu langkah. Dia baru saja pergi melalui formasi transportasi, kata Master Menara dengan sedih. Dia baru saja mendapatkan posisi ini dan bahkan belum sepenuhnya mengetahui semua departemen sebelum hal seperti itu terjadi. Dia merasa dirinya terlalu sial. Dasar bodoh? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Amarah wakil tuan istana. Apa yang seharusnya aku gunakan untuk menghentikannya? Dia memiliki item divine yang menakutkan. Aku mengirimimu sinyal begitu Longchen tiba. Kenapa lama sekali sampai di sini? Hmm. Periksa status Anda dan periksa status saya, lalu catat kata-kata Anda. Tanggung jawab untuk masalah ini sepenuhnya ada pada Anda. Tuan Menara yang baru tiba-tiba meraung marah dan mengutuk wakil tuan istana. Dia adalah seorang alkemis, sedangkan wakil kepala istana adalah seorang pembudidaya api. Status Master Menara di Pilfali bahkan lebih tinggi dari wakil tuan istana Flame Divine Palace. Hanya dengan mendorong semua tanggung jawab ke wakil kepala istana, dia bisa mengurangi hukumannya. Lagi pula, alkemis bukanlah pejuang, jadi menyalahkan wakil tuan istana cukup efektif. Wakil kepala istana dengan marah menamparkan wajah tuan menara. Karena lengah, Master Menara dikirim terbang, darah muncrat dari wajahnya. Persetan dengan ibumu, aku pindah begitu aku menerima kabar itu. Saya menggunakan tiga formasi transportasi dan waktu kurang dari sepuluh napas untuk sampai ke sini. Kamu bahkan tidak bisa menahannya selama itu, dan kamu masih berani menyalahkanku. Apa kau percaya padaku saat aku berkata aku akan membunuhmu sekarang? Raung wakil kepala istana. Sebagai pembudidaya api, dia selalu dipandang rendah oleh alkemis, dan dia sudah lama merasa kesal dengan ini. Sekarang jelas Master Menara yang tidak berguna, namun dia mencoba untuk menyalahkan dirinya. Wakil tuan istana memiliki keinginan untuk membunuh tuan menara. Wakil tuan istana, tenanglah. Long Chen baru saja pergi melalui formasi transportasi. Jika kamu segera mengejarnya, kamu mungkin bisa mengejarnya, kata salah satu sesepuh menara pil dengan tergesa-gesa. Wakil tuan istana menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Long Chen tidak cukup bodoh untuk pergi langsung ke simpul transportasi berikutnya. Dia akan menggunakan divine item miliknya untuk mengganggu formasi di tengah jalan, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Petik 2 Meskipun Wakil Kepala Istana sangat marah, dia masih cukup berkepala dingin untuk memikirkan semuanya. Apalagi item surgawi, bahkan item leluhur memiliki kekuatan yang cukup untuk mengganggu formasi transportasi. Sebuah transportasi dapat menempuh jarak puluhan juta mil, atau bahkan miliaran. Siapa yang tahu di mana dia akan berakhir. Jadi tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Master menara pusing karena ditampar dan tidak berani bersuara lagi. Dia benar-benar takut Wakil Kepala Istana akan membunuhnya dalam kemarahannya. Dia akan melunasi hutang ini nanti. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Kiyunao. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita tidak bisa seperti orang idiot dan hanya menunggu dia lagi. Ejek Wakil Kepala Istana. Jelas, dia akhirnya benar-benar marah, dan tidak lagi peduli bahwa Kiyunao adalah orang gila. Itu karena dia merasa dia juga akan menjadi gila. Menara Pil telah dihancurkan bersama dengan patung surgawi dan mata air surgawi. Masalah ini sekarang begitu besar sehingga dia dan Master menara akan menghadapi dampak dari ini. Jika bukan karena rencana bodoh Kiyunao, mungkin semuanya tidak akan mencapai titik ini. Kiyunao hanya mendengus setelah mendengar Wakil Kepala Istana mengutuknya. Dia sebenarnya sedikit bahagia di dalam. Kehancuran menara Pil membuatnya merasa sedikit lebih baik. Longchen benar-benar melakukannya kali ini. Saya akan segera melaporkan ini ke Master Lembah. Sisanya tinggal di sini dan menunggu perintah, kata Wakil Kepala Istana, menghilang dari pandangan. Bab 1504, Transformasi Bintang Pertama Ki Hitam tiba-tiba meledak dari langit, dan sosok perlahan muncul dari dalamnya. Itu adalah Longchen. Wakil Kepala Istana benar, Longchen hanya melewati setengah dari transportasi sebelum pergi. Itu membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menahan robekan spasial, dan bahkan ahli transformasi jiwa akan membutuhkan item leluhur untuk melindungi mereka untuk melakukannya. Namun, ini sederhana untuk Longchen. Bahkan tanpa evil moon, Longchen bisa menggunakan kekuatan kasarnya untuk melakukan hal yang sama. Dia melihat sekeliling. Dia berada di pegunungan terpencil. Karena itu, dia mengeluarkan peta yang diberikan Zheng Wenlong padanya. Itu adalah tablet batu giyok, dan ada setitik kecil cahaya dengan lokasinya secara umum. Disitulah saya pikir saya akan berakhir. Saya cukup jauh. Saatnya mencerna keuntungan saya. Petik 2. Longchen menemukan tempat terpencil di pegunungan. Dia melihat ke dalam ruang kekacauan utama. Dia melihat rantai dewa melayang di udara, tidak bergerak. Evil moon juga melayang di udara, dan ki hitam telah menyebar darinya, menyelimuti rantai surgawi. Longchen dengan jelas merasakan Evil moon dengan rakus melahap energi surgawi di dalam rantai. Evil moon, rantai apa ini? Mereka jelas bukan benda surgawi, jadi bagaimana mereka bisa memiliki esensi surgawi? Tanya Longchen. Dia tidak tahu apakah itu karena pesta seperti itu telah meningkatkan mood Evil moon, tapi itu benar-benar memberinya penjelasan yang mendetail. Yang disebut energi surgawi ini terkait dengan dewa, dan energi ini di atas semua energi lainnya. Ketika pembudidaya mencapai puncak, mereka akan naik menjadi dewa atau dewa. Tapi sebelum itu, mereka pasti sudah menyentuh udara abadi dan dewa. Misalnya, ahli bintang kehidupan dapat memiliki aura keabadian sekecil apapun. Tapi aura semacam itu benar-benar hanya aura dan bukanlah kekuatan sejati dari para dewa atau dewa. Itu tidak bisa digunakan untuk menyerang orang lain, juga tidak bisa digunakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, aura sekecil apapun inilah yang memungkinkan mereka untuk menggunakan item kuasa divine. Item kuasa divine adalah hasil dari para ascenders yang meninggalkan senjata dengan sedikit energi divine. Itulah yang memberi mereka kodrat surgawi dan kecerdasan yang begitu tinggi. Namun, item kuasa divine biasanya hanyalah beberapa alat pelindung yang ditinggalkan oleh seorang ascender untuk keturunan mereka. Mereka bukanlah kekayaan sejati mereka. Semua orang egois. Jika seorang ascender bersedia berpisah dengan sebagian dari jiwa ketuhanan dan darah ketuhanan mereka untuk memberdayakan senjata, barang semacam itu bukanlah barang semuh surgawi melainkan barang ketuhanan setengah langkah. Namun, itu akan menyebabkan kekuatan mereka turun. Mendaki tidak sesederhana sekadar ingin naik, itu melibatkan kesusahan. Kenaikan dan apapun yang berhubungan dengannya hanya ada dalam cerita. Setelah pertempuran besar di era abadi, tidak ada kasus yang dikonfirmasi tentang orang-orang yang melewati kesengsaraan kenaikan. Bukan karena basis kultivasi mereka tidak cukup tinggi, tetapi orang-orang yang mencapai alam itu bahkan tidak melalui kesusahan mereka, karena sejak perang abadi, mereka yang mengalami kesengsaraan terakhir semuanya berubah menjadi debu di bawah petir surgawi. Adapun setelah era kegelapan terakhir, apalagi seseorang mencoba kesusahan, bahkan tidak ada rumor orang yang berhasil berkultivasi ke tingkat itu. Jadi sebelum berhubungan dengan Evil Moon, Long Chen bahkan tidak tahu kalau item divine diklasifikasikan ke dalam kelas yang berbeda. Hanya pada saat inilah Long Chen mengetahui bahwa kolam surgawi memiliki efek item surgawi yang bergisi. Tetapi tidak setiap sekte memenuhi syarat untuk memiliki item surgawi. Banyak sekte hanya bisa menggunakan item leluhur. Energi surgawi dalam benda-benda surgawi dapat dikaitkan dengan keberuntungan karma sekte, kolam surgawi dan bumi mereka. Yang disebut mempertahankan keberuntungan karma ini saling menguntungkan. Benda surgawi melindungi sekte, yang kolam surgawi memberi makan benda surgawi. Semakin sekte berkembang, semakin besar kolam surgawi tumbuh. Seperti menggulung bola salju, mereka terus tumbuh lebih kuat. Itu adalah satu kasus, tetapi kasus lain adalah item surgawi untuk mengumpulkan energi iman. Ketika dia mendengar tentang mengumpulkan energi iman, Long Chen terkejut. Dia sepertinya pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bukankah hanya dewa sejati yang mampu memadatkan energi iman? Menurut apa yang kamu katakan, dewa Brahma dan Valendainite masih hidup? Tanya Long Chen. Jelas, ada pun patung dewa pembunuh yang kau hancurkan itu juga masih hidup. Anda belum mencapai level, jadi Anda tidak mengerti. Meskipun mata air surga dan bumi ini semuanya terlihat sama bagi Anda, semuanya memiliki perbedaan intrinsik. Semua mata air surgawi mengumpulkan energi keyakinan, tetapi sekte biasa hanya menggunakan energi keyakinan itu untuk mendukung keberuntungan karma mereka. Ada pun Pilvali dan Bloodkill Hall, mereka menyembah dewa-dewa sejati, dan energi iman mereka dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi mereka tidak hanya memadatkan mata air surgawi, tetapi juga memadatkan energi surgawi di dalam patung mereka, kata Evil Moon. Lalu apakah para dewa juga ada di benua surga Beladiri? Itu tidak mungkin. Tempat tingkat rendah seperti benua surga Beladiri tidak dapat berisi dewa. Mereka berada di sisi lain, sementara ini hanyalah satu tempat mereka mengumpulkan energi keyakinan. Ruang kekacauan utama Anda sangat aneh. Setelah energi surgawi ini masuk, ia disolasi dari dunia luar, memungkinkan saya untuk menyerapnya dengan mudah. Namun, Anda harus berhati-hati. Dewa-dewa ini dapat memberikan energi surgawi mereka kepada penganutnya melalui penghalang planar. Saya masih dalam kondisi lemah dan tidak akan bisa memblokir kekuatan seperti itu, Evil Moon memperingatkan. Longchen tiba-tiba teringat Master Pilvali, Yu Xiaoyun. Dia telah menggunakan semacam energi misterius untuk membunuh Monster Aldeville itu. Sekarang Longchen menghubungkan energi surgawi ini dengan itu. Baiklah, aku akan mencerna energi ini dengan baik. Ini adalah keuntungan besar, kata Evil Moon. Longchen juga memutuskan untuk lebih diam untuk periode berikutnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah memancing momok. Pilvali sekarang benar-benar marah. Namun, dia tidak takut. Karena Pilvali telah berpartisipasi dalam skema untuk menghancurkan Suantian Dao Sekte, dia harus membalas dendam. Dia pasti tidak akan mundur hanya karena mereka adalah Pilvali. Itu akan bertentangan dengan esensi seni tubuh Hegemon Bintang 9. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sosok dengan mata ramah tiba-tiba muncul di benak Longchen. Dia adalah peri Pil. Menurut alasannya, faksi radikal Pilvali seharusnya ditekan, dan mereka seharusnya berhenti mencampuri urusan sekte lain. Mungkinkah faksi radikal telah pulih entah bagaimana? Ketika dia memikirkan peripil, dia juga memikirkan gadis yang menangis itu, Wan King. Dia tidak tahu seberapa jauh seni alkimia telah berkembang melalui petunjuk Pilferi. Pesan yang dikirim Litian Xuan kepadanya melalui sekte Huayun sangat singkat, dan juga tidak jelas. Dia hanya mengatakan bahwa Pilvali telah berpartisipasi dalam serangan itu dan agar Longchen berhati-hati. Longchen merasa bahwa bayangan benua surga bela diri juga hadir, namun, Litian Xuan bahkan belum menyebutkannya. Mungkinkah Master Xuan masih memiliki harapan untuk aliansi surga bela diri? Tanya Longchen. Menurut rencana awal Longchen, setelah menghancurkan menara Pil, dia akan pergi ke benua surga bela diri untuk membalas dendam. Aliansi sialan itu pasti korup, dan dia berencana untuk membereskannya. Namun, bagi Litian Xuan untuk tidak menyebutkan benua surga bela diri menyeratkan bahwa dia memiliki beberapa rencana lain untuk itu. Longchen memutuskan untuk tidak menyerang mereka sementara. Saat ini, dia perlu menenangkan diri untuk sementara waktu. Setelah menghancurkan menara Pil, Pilvali pasti tidak akan melepaskannya. Mereka akan membalik setiap batu di wilayah Xuan Timur untuk menemukannya. Untuk saat ini, dia harus berbaring. Tiba-tiba, bintang gerbang surgawi di lautan pikirannya bergetar. Di saat yang sama, tangan dan kakinya juga gemetar. Longchen buru-buru mencari ke dalam dirinya untuk melihat bahwa Feng Fu, Aliot, bintang kehidupan, istana pencerahan, dan bintang gerbang surgawi semuanya berkobar dengan cahaya surgawi. Mereka, mereka secara kolektif melalui transformasi bintang sembilan. Longchen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Setelah menyerap pegas surgawi menara Pil, bintang gerbang surgawi telah mencapai yang pertama dari transformasi sembilan bintang, dan empat bintang lainnya telah memasuki keadaan yang sama juga. Sepertinya bintang kelima adalah garis pemisah. Itu mengubah empat bintang lainnya dengan itu, tebak Longchen. Kelima bintang perlahan-lahan meredup sekali lagi, dan lingkaran samar kekacauan utama berputar di sekitar mereka. Longchen merasakan energi tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi ini melewati 108 ribu titik akupuntur dan terkonsentrasi pada 108 ribu bintang di dalamnya. Mereka membentuk siklus, dengan sirkulasi energi yang tak ada habisnya. Longchen tidak sengaja melakukan ini. Dia membiarkan mereka beredar sendiri, dan dia merasa 108 ribu bintang ini membentuk siklus yang sempurna. Mereka telah membentuk kosmos mereka sendiri yang berisi segala sesuatu. Namun, kosmos ini masih dalam bentuk embryo dan belum terbentuk sempurna. Saat lima bintang berputar, energi tak berujung menari-nari di dalam dirinya. Longchen merasa sangat rileks, seolah-olah semua pori-porinya bernyanyi. Tepat pada saat ini, ketika energinya melonjak ke seluruh tubuhnya, ruang kekacauan utama diaktifkan dengan sendirinya. Pohon dunia yang layu mulai berdenyut dengan kehidupan sekali lagi. Ini adalah, Longchen diberi kejutan yang menyenangkan. Setelah mencapai transformasi bintang pertama, ruang primal chaos mengalami transformasi besar sendiri. Kematian pohon dunia adalah kehilangan salah satu kartu truth terkuatnya. Itulah mengapa dia dipaksa untuk berhati-hati selama ini. Sekarang, pohon dunia pulih 10 ribu kali lebih cepat dari sebelumnya dan tanpa mayat magical beast. Sebelumnya, hanya mencoba menumbuhkan tunas pohon dunia sangat lambat sehingga kemajuannya bahkan tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun, sekarang pohon dunia pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dia berharap tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Yang terpenting, dia tidak perlu mengumpulkan begitu banyak mayat di masa depan. Pohon dunia masih agak kecil dan jauh dari pertumbuhan sepenuhnya. Begitu mereka dewasa, dia praktis tidak bisa dibunuh. Setelah menikmati kejutan yang menyenangkan ini, Longchen menenangkan dirinya dan fokus pada sirkulasi bintang gerbang surgawi untuk menyerap mata air surgawi dari menara pil. Bab 1505, Transformasi Bintang Kedelapan Ledakan Tujuh hari kemudian, tubuh Longchen bergetar. Bagian tengah kaki dan tangannya, serta celah di antara dahinya, bersinar seperti matahari. Tekanan yang menakutkan mengguncang pegunungan. Gelombang pasir dan kerikil berjatuhan dari pegunungan. Gurung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan melarikan diri untuk hidup mereka. Seperti yang diharapkan dari pil fali, mata air surgawi emas ini luar biasa. Itu membawa saya ke transformasi bintang kedelapan, hanya satu langkah dari penyelesaian. Longchen memiliki ekspresi gembira. Energi di dalam mata air surgawi menara pil telah murni dan luas, dan telah memungkinkan semua bintangnya mengalami transformasi. Ia berhasil mencapai transformasi kedelapan karena kehabisan energi. Meskipun dia telah melalui transformasi sembilan bintang sebelumnya, kali ini berbeda. Butuh energi yang sangat besar karena kelima bintang mengalami transformasi pada saat yang bersamaan. Dia merasakan tubuhnya dan 108 ribu bintang bertransformasi bersama mereka juga. Perubahan 108 ribu bintang sangat aneh. Mereka tidak tumbuh lebih besar atau lebih kecil, tetapi dia merasakan aliran energi berubah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Saat lima bintangnya beredar, energi dari empat lautan kinya ditarik keluar dan dilemparkan ke dalam siklus melalui 108 ribu bintang. Siklus ini menghasilkan energi yang tidak ada habisnya. Kekuatan ini dapat digunakan untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan dalam pertempuran, atau dapat digunakan untuk menyehatkan kehidupan di dalam ruang kekacauan utama. Setelah tujuh hari, pohon dunia yang layu telah memulihkan sebagian besar vitalitas mereka dan sekali lagi menjadi sumber energi kehidupan yang besar untuk penyembuhan Longchen. Efil Moon, bagaimana keadaanmu? Tanya Longchen. Efil Moon telah selesai menyerap energi surgawi, dan tubuh hitamnya mengandung sedikit kilau sekarang. Sebagian dari aura pembunuhnya juga telah ditarik masuk. Luar biasa, energi surgawi ini sangat murni. Malam yang jatuh dan Dewa Brahma jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Energi iman dari orang-orang percaya mereka sangat bermanfaat bagi saya, kata Efil Moon. Suaranya sedikit bersemangat, dan sangat puas. Lalu berapa banyak Anda telah pulih? 30 persen, tanya Longchen. Semakin kuat Efil Moon, semakin banyak hal yang bisa dia lakukan. 30 persen, apakah kamu sedang bermimpi? Paling banyak, saya sudah pulih 5 persen. Jika saya berhasil memulihkan 10 persen, saya akan ditekan oleh segel Sovereign. Jangan bilang kamu tidak tahu, kata Efil Moon kesal. Oh, saya, saya lupa karena saya terlalu bersemangat. Longchen memaksakan senyum. Sebenarnya, Longchen benar-benar tidak tahu tentang ini. Sovereign Yun Sang tidak banyak bercerita tentang segelnya atau Efil Moon. Dia hanya melakukan tindakan yang dia tahu semua tentang itu untuk menipu Efil Moon. Sekarang dia hampir mengekspos dirinya sendiri. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan untuk menghindari kecurigaan Efil Moon. Jika dia membiarkan Efil Moon mengetahui bahwa dia telah menipu selama ini, itu mungkin berhenti bekerja sama dengannya di masa depan. Bagaimanapun, Efil Moon adalah keturunan dari naga sejati. Mungkin ganas dan menyeramkan, tapi masih memiliki kebanggaan yang melekat pada ras naga. 5%, ulang Longchen, sedikit kecewa. Lalu apakah kamu bisa bertarung setara dengan item Divine setengah langkah? Bukan apakah aku bisa atau tidak. Masalahnya adalah kamu. Saya tidak perlu takut pada item Dewa setengah langkah, tetapi Anda tidak dapat memberi saya sedikitpun energi. Bagaimana saya bisa melawan mereka? Anda bahkan belum mencapai ranah bintang kehidupan dan tidak memiliki sedikitpun energi surgawi. Adapun saya, di bawah segel saya, kekuatan yang bisa saya keluarkan sangat terbatas. Jadi aku hampir tidak bisa menahan item Divine setengah langkah. Paling-paling, aku bisa membawamu pergi, kata Efil Moon. Betulkah, bagaimana jika saya membuka segel penguasa sekarang? Bisakah kamu membunuh item Dewa setengah langkah? Tanya Longchen. Dengan apa kamu akan membuka segelnya? Tanpa mencapai ranah bintang kehidupan, Anda tidak dapat mengaktifkan kekuatan surgawi dari segel penguasa. Apakah Yun Sang tidak memberi tahumu apa-apa? Suara Efil Moon tiba-tiba menjadi dingin. Omong kosong, saya hanya mencoba membuat perbandingan. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui sesuatu yang begitu jelas? Saya hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan Anda miliki setelah segel Anda dibuka. Jika Anda bahkan tidak mampu menangani item Dewa setengah langkah, mengapa saya repot-repot membuka segel Anda? Ejek Longchen. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di dalam. Ada banyak hal yang dia pelajari dari Efil Moon. Jika Efil Moon menyadari kebenarannya, itu akan merepotkan. Efil Moon, ada sesuatu yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa yang seharusnya dilakukan esensi jiwa Anda? Soverein Yun Sang berkata bahwa dia menyerahkan esensi jiwamu kepadaku, tetapi itu diambil oleh Leng Yu Yan. Saat itu, saya tidak punya kesempatan untuk bertanya padanya tentang hal itu. Bisakah Anda menjelaskan apa gunanya? Soverein Yun Sang tidak memberitahuku apa-apa tentang itu, kata Longchen, mengubah topik pembicaraan. Persetan dengan Yun Sang itu, Efil Moon tiba-tiba menjadi kutukan. Mengapa kamu mengutuk dia? Tanya Longchen. Longchen sangat berterima kasih kepada Soverein Yun Sang, dan dia benar-benar terpesona oleh gayanya. Jadi Longchen secara alami marah karena Efil Moon akan mengutuk dermawannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengutuknya? Itu, ras manusiamu benar-benar sampah. Bahwa Yun Sang adalah penguasa, seseorang yang berdiri di puncak dunia ini, dan setelah mengalahkanku, dia seharusnya membunuhku. Kenapa dia harus mempermalukanku? Raung Efil Moon. Mempermalukanmu. Longchen terkejut. Menurut Gaya Soverein Yun Sang, dia akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Setelah memenggal kepalaku, dia mengekstraksi jiwaku dan menggunakan tengkoraku untuk merombak senjata. Bagaimana memurnikan saya menjadi senjata bukan penghinaan? Raung Efil Moon. Tunggu, Efil Moon adalah senjatamu, atau tengkorakmu, tanya Longchen. Efil Moon awalnya adalah senjataku, tapi itu menyempurnakan jiwa dan tulangku menjadi itu, mengubahku menjadi kondisi ini. Keparat sialan itu, Efil Moon mengeluarkan serangkaian kutukan sampai-sampai Longchen bahkan tidak memahaminya sampai akhir. Tapi dia mengerti poin utamanya. Setelah menyempurnakan Efil Moon ke kondisi saat ini, Soverein Yun Sang menyebutnya sebagai Dragon Bone Efil Moon. Sedangkan Efil Moon menamakan dirinya Efil Moon, menghilangkan bagian Dragon Bone. Itu juga membuat Longchen menyebutnya Efil Moon. Sepertinya bagian Dragon Bone merupakan penghinaan untuk itu. Wajar jika Efil Moon merasa seperti itu. Bagi naga yang dimurnikan menjadi item spirit senjata pasti sulit diterima. Longchen tiba-tiba teringat cakar yang dia lihat menabrak langit ketika dia menggunakan seni tubuh Hegemon Bintang 9 untuk mengintip kembali ke masa di medan perang kuno dunia roh. Siapa yang memintamu untuk bertindak seperti dan menyerang dunia roh entah dari mana. Cakar Anda keluar dari langit, mengguncang semua orang. Kamu membunuh begitu banyak pengikut Soverein Yun Sang, jadi dia secara alami akan membencimu. Dia mungkin melakukan ini sebagai pembalasan. Petik 2 Omong kosong, seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Raung Efil Moon Baiklah-baiklah, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang ini. Plus, Anda bukan laki-laki. Bisakah Anda memberi tahu saya tentang esensi jiwa Anda? Jika saya mendapatkannya kembali untuk Anda, seberapa kuat Anda akan mendapatkannya? Tanya Longchen. Sebenarnya, Longchen punya alasan lain untuk mengungkitnya. Dia sekarang telah mengkonfirmasi bahwa pemilik cakar yang dia lihat adalah Efil Moon. Itu adalah penemuan yang mengejutkan. Jika dia membiarkan Efil Moon pulih ke puncaknya, bukankah dia bisa mendominasi benua surga bela diri? Itu adalah inti kristalku, tapi jiwaku sudah dikeluarkan darinya, dan esensi jiwaku sekarang tidak berguna, semua karena baik itu. Aku bukan hanya senjata, Efil Moon tiba-tiba meraung histeris. Kegembiraannya karena telah pulih hingga 5% benar-benar lenyap, diganti dengan kebencian. Lupakan saja. Jadi bagaimana jika Anda adalah senjata? Tidak bisakah nama senjata juga mengguncang telinga siapapun yang mendengarnya? Jika Anda mengikuti saya, saya jamin nama Anda akan mengguncang seluruh benua surga bela diri, dan siapapun yang mendengarnya akan ketakutan. Long Chen menghibur. Efil Moon memotong bujukannya, mengutuk, berhentilah membual, kamu hanya bocah jadekor. Tanpa aku, kamu akan mati berkali-kali. Sekarang, bukankah Anda hanya tikus yang bersembunyi? Touch! Aku tidak berbicara denganmu lagi. Saya perlu istirahat, jadi jangan ganggu saya. Petik 2. Efil Moon terdiam setelah mengatakan itu. Sepertinya itu menerima pukulan yang cukup. Long Chen sedikit tercengang. Dia awalnya hanya ingin mengubah topik pembicaraan. Dia tidak menyangka akan mengangkat poin yang menyakitkan seperti itu. Tampaknya ini adalah skala terbalik Efil Moon dan Long Chen tidak bisa menyebutkannya lagi, atau itu akan berubah menjadi permusuhan. Jika dia menolak untuk bekerja sama dengannya, dia tidak akan bisa melawan item divine. Namun, dia sangat penasaran dengan esensi jiwa itu. Sovereign Yun Sang dengan sengaja meninggalkannya untuknya, jadi pasti ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Tapi foto itu diambil oleh Leng Yu Yan, dan Efil Moon tidak ingin membicarakannya. Long Chen punya banyak pertanyaan tapi tidak ada jawaban. Yah, terserah. Hanya transformasi bintang ke-9 yang tersisa. Setelah transformasi ke-9, saya akan dapat mengeluarkan armor pertempuran bintang 5 lengkap dan kekuatan saya pasti akan naik ke tingkat yang baru. Pertama-tama saya harus menyelesaikan transformasi ke-9, tetapi di mana saya bisa menemukan mata air surgawi yang begitu besar. Berdasarkan seberapa banyak energi yang dibutuhkan oleh transformasi terakhir, mungkin bahkan tidak semua sekte yang tersisa dalam daftar akan memiliki cukup pegas surgawi bagi saya untuk mencapai transformasi bintang ke-9. Ditambah itu terlalu berbahaya. Saya butuh kualitas tinggi, bukan kuantitas. Benar, keluarga Saguang Yan dan Peng Wansheng memiliki sejarah yang sangat kuno. Keluarga mereka pasti kaya. Long Chen tiba-tiba memikirkan mereka berdua. Salah satunya berasal dari keluarga kuno yang mendominasi, sementara yang satu berasal dari ras kuno elit. Empirean lahir dari keberuntungan karma, jadi keluarga mereka pasti ikan besar. Balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin, tapi saya suka makan semua hidangan saya selagi masih panas. Biarkan mereka terus datang. Petik 2. Long Chen tertawa sinis dan menghilang dari pegunungan. Bab 1506, Orang Gila Timur dan Celaka Barat. Kehancuran menara pil mengguncang wilayah Suan Timur dan bahkan dataran tengah secara keseluruhan. Nama Long Chen telah menyebar dari wilayah Suan Timur ke seluruh benua surga Beladiri. Kemarahan pil fali meletus. Mereka mengeluarkan perintah penangkapan tingkat tertinggi, memperingatkan semua kekuatan yang terhubung dengan mereka untuk memburu Long Chen. Jalan yang benar, jalan yang rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, mereka semua langsung respons. Keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya dimobilisasi. Kali ini, Long Chen benar-benar memicu bencana besar, menghancurkan menara pil menantang pil fali raksasa. Para ahli dari setiap daerah sedang mencarinya. Daya pikat untuk membentuk hubungan yang baik dengan pil fali terlalu kuat. Selanjutnya, pil fali telah menjanjikan bantuan kepada siapapun yang bisa membunuh Long Chen. Bantuan dari pil fali sangat penting. Bahkan jika itu adalah sekte kelas 3 yang membunuh Long Chen, bantuan ini akan membuat mereka langsung menjadi sekte tertinggi. Selama pil fali tidak jatuh, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Selain itu, ada juga fakta bahwa Long Chen memiliki harta yang tak ternilai di tangannya. Baik pedang hitam dan pot adalah harta karun. Namun, pedang hitam itu adalah pedang kejahatan. Siapapun yang mendapatkannya harus segera menghancurkannya, dan tidak boleh disimpan. Jadi tidak ada yang berani peduli tentang pedang hitam itu, tetapi pot itu lain cerita. Ada juga kecurigaan bahwa Long Chen memiliki harta karun lain yang bisa menaikkan pangkat celestials. Meskipun kecurigaan itu telah dipadamkan oleh Istana Dewa Anggur, masih ada beberapa orang yang mempercayainya dan merasa Long Chen harus memiliki banyak rahasia. Pil fali telah mengumumkan bahwa siapapun yang membunuh Long Chen akan menyimpan semua hartanya selain pedang hitam. Jika ada yang mencoba merebut harta itu, mereka akan menjadi musuh pil fali. Dengan janji seperti itu dari pil fali, ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya serta banyak monster tua yang telah tertidur selama bertahun-tahun muncul, mencari Long Chen. Kota Suan Timur awalnya tenang dan tenang, tetapi selama hari-hari ini, menjadi hidup karena para ahli datang dari segala arah. Beberapa dari orang-orang ini adalah ahli tertinggi. Mereka termasuk peringkat sembilan celestial di ranah transformasi jiwa, serta monster tua di ranah bintang kehidupan. Orang-orang ini semua menargetkan Long Chen dan yakin dengan kekuatan mereka. Tentu saja, orang-orang itu hanya sebagian kecil. 99 persen orang yang terburu-buru baru saja datang untuk menonton kesenangan itu. Mereka ingin melihat jalan utama kota Suan Timur. Long Chen telah berjalan di jalan ini tanpa ada yang bisa menghentikannya. Mereka juga ingin melihat medan perang di luar kota, serta menara pil yang hancur. Jalan utama kota Suan Timur, medan perang di luar, dan reruntuhan menara pil telah langsung menjadi tempat wisata populer. Meskipun diok fotografi dari pertempuran saat itu telah dihancurkan, beberapa seniman berbakat telah menggambar pemandangan Long Chen berjalan di sepanjang jalan sendirian, penghancuran aula pembunuhan darah, kesengsaraannya dengan tiga empirean, dan banyak lagi. Harganya tidak murah, tapi selalu terjual abis. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk membelinya. Long Chen telah menjadi dewa di mata mereka. Keberanian dan dominasi, serta keinginannya untuk tidak tunduk pada musuh yang kuat, sangat mempengaruhi mereka. Orang-orang muda secara alami memberontak, dan pemandangan Long Chen melawan keadaannya, menembus jalan lurus ke seluruh kota Suan Timur sendirian tanpa ada yang bisa menghentikannya, dan pertarungannya yang pantang menyerah telah benar-benar memenangkan hati mereka. Orang-orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi beberapa dari anak-anak muda ini mengenakan jubah hitam dengan pedang hitam di punggung mereka. Pedang hitam itu sangat mirip dengan Efil Moon Long Chen. Ini adalah penyembah Long Chen. Jika seseorang memuliakannya, mereka mendandani diri mereka sendiri sebagai tanda penghormatan kepada pahlawan mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka melakukannya hanya untuk menarik perhatian. Ketika orang pertama kali melihat mereka, mereka akan selalu ketakutan, berpikir bahwa Long Chen telah muncul. Mereka telah mendandani diri mereka sendiri menjadi seperti Long Chen, tetapi basis kultivasi mereka mengungkapkan status mereka. Orang-orang ini terlalu muda dan mayoritas hanya di alam siantian. Orang-orang ini tidak pernah bosan, dan mereka berjalan terhuyung-huyung di jalanan, menarik banyak tatapan terkejut. Namun, terkadang ini ada harganya. Beberapa rekan inti Giok melakukan hal yang sama dan dipukuli sampai mati. Hanya setelah mereka mati orang-orang menyadari bahwa mereka bukanlah Long Chen. Setelah beberapa kasus tersebut, ahli jadekor berhenti mencoba berpakaian seperti Long Chen. Satu-satunya pengecualian adalah mereka yang sudah bosan hidup. Di dalam sebuah restoran yang penuh sesak, ada berbagai macam orang, tetapi kaum muda berjumlah 80 hingga 90 persen dari mereka. Ada pria dan wanita, dan mereka semua datang ke sini berkat ketenaran yang dibawa Long Chen. Long Chen adalah pria terbaik di wilayah Suan Timur. Dia punya musuh di mana-mana, dengan mereka semua berteriak atas kematiannya. Dia seperti orang tertentu dari wilayah Suan Barat saya. Petik 2 Dua pria berbagi meja di samping jendela di restoran ini. Sarjana Parubaya memutar anggurnya saat dia berbicara dengan seorang pria kurus di depannya. Mata pria ini cerah, dan ada tato kala jengking di lengannya. Dia tampak agak gelap. Pria kurus itu terkejut. Dia bertanya, Saya selalu berada di wilayah Suan Timur, dan saya tidak tahu banyak tentang wilayah lain. Apakah benar-benar ada seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Long Chen di wilayah Suan Barat? Petik 2 Keduanya adalah ahli Lifestar dan pada awalnya adalah orang asing. Tetapi karena terlalu banyak orang di restoran, mereka akhirnya berbagi meja. Hasilnya, setelah mengobrol sebentar, mereka menemukan karakter mereka cocok dengan baik dan mulai berbicara lebih banyak. Sarjana Parubaya berasal dari wilayah Suan Barat dan datang untuk menonton kesenangan itu. Sebenarnya, dia adalah master dari sekte kelas 1. Dia datang murni karena penasaran. Perlu diketahui bahwa pergi ke daerah yang berbeda membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harga untuk formasi transportasi bukanlah sesuatu yang bisa dibayar oleh pembudidaya biasa. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya yang membutuhkan kapal terbang untuk melewatinya. Orang normal tidak akan pernah selamat dari perjalanan itu. Sarjana Parubaya itu tersenyum. Kamu harus tahu bahwa Central Plains dipenuhi dengan para jenius yang sedang naik daun sekarang. Tapi kebanyakan orang lebih rendah hati dan tidak segila longcen. Wilayah Suan Barat juga memiliki jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang wilayah itu, tetapi cahaya mereka semua tenggelam karena satu orang. Setelah mengamati dataran tengah secara keseluruhan, hanya dua orang di wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Barat yang menonjol secara khusus. Sekarang mereka berdua bahkan punya nama panggilan. Petik 2. Nama panggilan apa? He he, mungkin mereka harus disebut gelar. Di wilayah Suan Timur, Longchen telah diberi gelar orang gila timur. Petik 2. Pria kurus itu mengangguk. Itu nama yang bagus. Longchen benar-benar orang gila. Saya tidak berpikir ada orang lain yang segila dia. Lalu bagaimana dengan orang dari wilayah Suan Barat itu? Petik 2. Sarjana Parubaya itu tertawa nakal. Dia berkata, dia disebut Western Rage. Apa? Pria kurus itu tidak mengerti. Sarjana Parubaya mengisi cangkir mereka dengan anggur dan mengangkat cangkirnya ke Pria kurus. Namanya Monian. Rumor mengatakan bahwa dia adalah kenalan lama Longchen. Dia benar-benar orang yang aneh. Dia baru saja menerobos ranah transformasi jiwa, tetapi kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Dia mampu melawan Empirin setan pakalah. Dengan busur dewa, dia mendominasi semua musuhnya. Tapi yang aneh adalah dia mulai bermusuhan dengan aliansi keluarga kuno wilayah Suan Barat. Dia terus-menerus diburu oleh mereka. Longchen disebut Eastern Matman karena dia terlalu gila, sedangkan Monian disebut Western Rage karena dia terlalu celaka. Petik 2. Apa yang Anda maksud dengan celaka? Apa yang dia lakukan? Pria kurus itu mengangkat cangkirnya dan menyentuhkannya ke cangkir Sarjana Parubaya itu. Sekarang dia penasaran. Tidak diketahui apakah Monian melakukannya sebagai balas dendam atau karena alasan lain, tapi dia menghabiskan setiap hari untuk menggali kuburan leluhur dari keluarga kuno. Setiap kali, dia akan membolak-balik kuburan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Petik 2. Dia meraung. Itu terlalu tidak bermoral, bukan. Petik 2. Semua sekte atau kekuatan keluarga besar menawarkan pemujaan kepada leluhur mereka. Jenazah nenek moyang mereka dirawat dengan baik. Ini juga semacam warisan, juga semacam pengakuan dan terima kasih atas prestasi nenek moyang mereka. Itu agar keturunan mereka tidak melupakan apa yang telah mereka lakukan untuk mereka. Bahkan di dunia fana, Graferobing sangat tidak bermoral. Tidak ada yang akan melakukannya. Bagaimana mungkin seorang jenius puncak seperti Monian melakukan hal seperti itu? Persis, Longchen menghancurkan sekte sehari, sementara Monian merampok kuburan sehari. Jadi nama orang gila timur dan orang jahat barat telah menyebar ke seluruh dataran tengah, kata sarjana paruh baya itu. Apa itu Monian benar-benar kuat? Seluruh aliansi keluarga kuno di wilayah Suan Barat tidak dapat menanganinya. Petik 2. Suara sarjana paruh baya itu turun. Dia berbisik, kamu tidak tahu ini, tapi Monian menerima warisan leluhur. Untuk detailnya, yang perlu anda lakukan hanyalah membaca cerpendi. Detail tentang apa yang terjadi pada Monian selama warisan leluhurnya semuanya ada di sana. Orang tidak dapat membacanya tanpa pergi ke sana. Petik 2. Pria kurus itu terkejut. Dia berkata, ya, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, demuru terdengar dari langit. Sebuah kereta pertempuran emas bisa dilihat, ditarik oleh seekor kuda terbang emas kuno. Longchen, keluar dan bertarunglah jika kamu berani. Teriakan yang jelas terdengar di seluruh kota Suan Timur, menenggelamkan suara dari dua orang yang minum anggur. Seorang pria berambut panjang yang mengenakan jubah berwarna darah berjalan keluar dari gerbong. Dia juga memegang tombak berwarna darah. Dia berdiri di udara, memandang ke seluruh kota. Ada segmen kecil pendek di sini berdasarkan permainan kata yang tidak masuk akal dalam bahasa Inggris sehingga telah dipindahkan ke catatan kaki ini. Kata celaka, pedang, dan panah semuanya terdengar sama. Inilah segmen dengan beberapa huruf miring. Pria parubaya itu tertawa nakal. Dia berkata, dia disebut Western Rage. Pedang Barat, hanya mendengar itu saya tahu dia adalah kultifator pedang yang menakutkan, kata pria kurus itu. Sarjana parubaya itu tertawa, he he, kamu salah. Meskipun dia menggunakan anak panah, orang yang saya bicarakan adalah orang yang paling malang seperti orang yang malang. Petik 2. Apa, pria kurus itu tidak mengerti. Bab 1507, Gadis Misterius. Suaranya seperti genderang menggelegar yang mengguncang kota Suantimur, langsung memecah kesunyiannya. Itu sudah orang ketiga, orang-orang menggelengkan kepala. Selama hari-hari ini, banyak ahli berlari ke sini dan menyatakan bahwa mereka menantang Longchen. Tapi orang-orang itu semua diabaikan. Bahkan peringkat 9 Celestials memenuhi syarat untuk menantang Longchen. Namun, pria berjubah merah ini memiliki kekuatan Heavenly Dao yang berputar di sekelilingnya, kekuatan yang membuat semua Celestial merasa tertekan. Dia adalah seorang Empyrean. Hanya dalam beberapa hari, tidak diketahui berapa banyak ahli yang keluar untuk mengatakan bahwa mereka menantang Longchen. Tapi semua Celestial peringkat 9 diabaikan begitu saja, dan mereka kemudian berhenti. Banyak orang secara langsung mengutuk mereka dan mengatakan kepada mereka untuk tidak membuat keributan hanya karena mereka ingin mendapatkan ketenaran dengan menantang Longchen. Jika Longchen benar-benar ada di sini, mereka akan langsung terbunuh dalam satu pukulan. Mereka hanya berani berteriak karena mereka tahu dia tidak akan muncul. Sebelum ini, ada juga dua Empyrean kuat lainnya yang muncul dan menantang Longchen untuk bertarung. Mereka tahu bahwa berita ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah Suantimur, dan Longchen juga akan mendengarnya. Namun, tantangan mereka tidak pernah terjawab. Tidak ada berita sedikitpun dari Longchen. Sekarang ahli hebat lainnya telah muncul. Semua ahli wilayah Suantimur sedang mencari Longchen, dan semuanya menjadi pertanda buruk baginya. Longchen, jika kamu laki-laki, kamu akan keluar dan melawanku. Jangan bersembunyi seperti kura-kura di dalam cangkangnya. Teriak pria berjubah merah. Longchen adalah seorang pengecut. Dia tidak akan berani keluar untuk menghadapi tantangan apapun. Berteriak di sana tidak ada artinya. Suara dingin terdengar dari lantai atas sebuah restoran. Restoran itu sangat mewah, dan lantai paling atas hanya memiliki satu meja dengan satu orang. Orang ini sangat tinggi dan berotot. Dia memiliki pedang di punggungnya setinggi dia. Dia memberikan tekanan yang sangat besar hanya dengan duduk di sana. Dia bahkan tidak melihat penantang baru, tetapi semua orang di kota tahu bahwa dia adalah empirean pertama yang datang ke kota untuk menantang Longchen. Dia telah tinggal di lantai tertinggi restoran sepanjang waktu, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Hanya berteriak sekali saja sudah cukup. Jika Anda berteriak lebih banyak, itu akan membuat orang lain kesal. Jika kamu memiliki kekuatan, maka tarik Longchen keluar daripada berteriak di sini. Seorang wanita sedang duduk di udara di atas gedung tinggi lainnya. Wajahnya tertutup kerudung hitam, tapi suaranya sombong dan sedingin es. Dia juga seorang empirean, tapi yang paling mengejutkan adalah kekejamannya. Beberapa Celestial Peringkat 9 datang berteriak untuk menantang Longchen setelah dia tiba, dan mereka telah dibunuh olehnya. Alasannya adalah dia sedang menguji apakah mereka memenuhi syarat atau tidak untuk menantang Longchen. Tentu saja, hasil tesnya mengecewakan. Mereka tidak memenuhi syarat dan tidak dapat menerima satu serangan pun darinya. Pria berjubah merah memandang mereka berdua dengan dingin dan tersenyum. Itu benar. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat merasakan keterampilan Anda. Petik 2. Terserah kamu. Masa bodoh. Pria dan wanita bertubuh besar itu hanya memberikan jawaban singkat yang acuh tak acuh. Mereka jelas tidak peduli dengan pria ini. Saya menyukai gedung ini. Orang-orang di dalam harus enyahlah jika mereka tidak ingin mati. Pria berjubah merah itu mengarahkan tombaknya ke sebuah gedung yang sangat tinggi. Awalnya ada dua bangunan yang merupakan yang tertinggi di kota Suan Timur, tetapi satu telah dihancurkan oleh Longchen, jadi yang tersisa telah menjadi yang tertinggi. Pria berjubah merah ini sangat sombong dan ingin menempati tempat tertinggi untuk melambangkan posisinya. Begitu dia mengatakan ini, pria dengan pedang di punggungnya tiba-tiba mencibir. Jika Anda berani masuk, saya jamin bahwa apalagi menantang Longchen, Anda tidak akan pernah melihatnya dalam hidup Anda. Pada saat ini, suara acu-ta'acu datang dari lantai tertinggi gedung. Zheng Wenlong muncul di depannya. Idiot, apa matamu buta? Itulah benteng Sekte Huayun di wilayah Suan Timur. Anda benar-benar ingin orang-orang disananya atau mati. Haha, mengagumkan, ejek pria besar itu. Ekspresi pria berjubah merah itu segera menjadi sangat tidak sedap dipandang. Usahanya untuk pamer akhirnya menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena begitu sombong sehingga dia bahkan tidak melihat tanda di gedung itu. Gerbang utama tidak ada di sisi ini, jadi dia sebenarnya mengatakan sesuatu yang sangat berani. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Menara pil awalnya setinggi benteng Huayun Sekte. Longchen menghancurkan menara pil, jadi bukankah dia mencoba menjadi Longchen kedua dengan menghancurkan benteng Sekte Huayun? Saya benar-benar ingin melihat itu. Kuharap kau tidak mengecewakanku, kata wanita berkerudung itu dengan penuh harap, tapi ejekan dalam suaranya sangat jelas. Semua orang kota Suan Timur memandang pria berjubah merah dengan ekspresi aneh. Mereka melihat bahwa wajah aslinya yang putih memerah. Apakah ini lelucon? Harus diketahui bahwa bangunan dengan kekuatan pertahanan terkuat di seluruh kota adalah bangunan ini. Itu berbeda dari menara pil. Menara pil memiliki pil vali di belakangnya dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Tetapi Sekte Huayun adalah bisnis, dan pengusaha harus menunjukkan kekayaan mereka. Ini adalah instruksi dari Wealth Guard. Ini adalah bisnis Dao. Pengusaha harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki kekayaan yang cukup sehingga orang lain akan merasa dapat mempercayai mereka dengan aman. Bangunan ini tidak hanya memiliki item divine di dalamnya, tetapi ada juga formasi yang terdiri dari jutaan rune divine. Itu mampu menyerang dan bertahan. Siapapun yang berani menyerangnya hanya akan mendekati kematian. Ini juga mengapa Zheng Wenlong tidak panik ketika Ye King Kuang mengaktifkan kesengsaraannya saat itu. Itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk memblokir petir kesusahan, tetapi harganya akan sangat tinggi. Namun, jika pria berjubah merah ini menyerang, Zheng Wenlong pasti tidak keberatan mengaktifkan formasi untuk membunuhnya secara instan. Pria berjubah merah itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah menamparkan dirinya sendiri dengan kejam di depan banyak ahli. Tapi dia benar-benar tidak berani menyerang Zheng Wenlong. Maaf, bisakah kamu membiarkan kami lewat? Saat semua orang melihat pria berjubah merah dengan senyum mengejek, suara yang sedikit tidak dewasa terdengar. Pada titik yang tidak diketahui, sekelompok orang baru telah muncul di jalanan. Ada total tujuh dari mereka. Yang di depan adalah seorang gadis dengan jubah yang menutupi sebagian besar wajahnya. Itu hanya mengungkapkan hidung dan mulutnya. Dia tidak tinggi dan agak kurus. Kulitnya murni seperti giok. Dialah yang berbicara, dan suaranya bahkan sedikit merdu. Itu menyenangkan untuk didengarkan. Di belakangnya ada seorang pria besar dan tampan dengan rambut panjang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengikutinya. Ada juga lima pria lain di belakangnya dengan jubah hitam ketat, dan tidak ada dari mereka yang melepaskan aura apapun. Mereka terlihat seperti orang biasa. Gadis itu sedang berjalan di jalan ketika dia akhirnya dihalangi oleh orang-orang yang keluar untuk menonton tontonan itu, jadi dia meminta mereka untuk membiarkannya lewat. Cukup banyak orang yang merasa orang-orang ini aneh. Ada banyak orang yang memakai jubah hitam, tapi sangat sedikit yang memakai jubah seketat itu. Mereka. Ketika orang-orang menyelidiki basis kultifasi mereka, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka adalah pembunuh dari Blood Kill Hall. Teriakan kaget terdengar. Aura orang-orang ini tersembunyi, tetapi ketika orang-orang mencoba untuk menyelidiki mereka, mereka merasakan niat membunuh yang sedingin es. Satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah para pembunuh dari Blood Kill Hall. Setelah menebak identitas mereka, semua orang dengan tergesa-gesa membuka jalan seperti melarikan diri dari iblis. Para pembunuh di Blood Kill Hall adalah penuai kehidupan, dan sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah asli mereka. Mereka yang melihat mereka mati. Mereka tidak pernah keluar di bawah sinar matahari, juga tidak pernah menampakkan diri di depan orang lain. Namun, hari ini, mereka secara terbuka muncul di sini. Mereka merasa itu bertentangan dengan dao pembunuhan Hall Blood Kill. Suasananya menjadi sangat aneh. Terima kasih. Gadis itu melanjutkan perjalanan, dan pria di belakangnya diam-diam mengikuti. Seluruh kota terdiam, semua memandangi kelompok aneh ini. Mengapa kita tidak pergi lebih cepat dan langsung pergi ke medan perang di luar kota? Menyelidiki pria tampan di belakang gadis itu. Dia merasa agak tidak wajar ditatap oleh begitu banyak orang. Tidak, dia berjalan di jalan ini dari awal hingga akhir. Saya ingin mengalami hal yang sama. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan terus berjalan ke depan, baik lambat maupun cepat. Ekspresi pria tampan itu menjadi sedikit tidak berdaya saat dia mengikuti dengan patuh. Semua orang diam-diam menebak siapa gadis misterius ini. Murid Zheng Wenlong menyusut, ekspresinya benar-benar berubah. Mungkinkah keberadaan legendaris itu? Jika ya, Long Chen dalam bahaya. Petik 2 Pria berjubah merah itu masih melayang di udara, tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Tapi sekarang, semua orang fokus pada gadis itu, dan dia benar-benar diabaikan. Itu membuatnya marah. Kedatangan gadis ini sebenarnya telah membantunya lepas dari posisinya yang memalukan, tapi dia tidak merasa bersyukur. Sebaliknya, dia merasa marah. Apakah orang-orang yang memalukan di balai pembantaian darah tidak takut dibantai begitu mereka muncul di tempat terbuka? Teriak pria berjubah merah dengan jijik. Bab 1508, Pembunuhan Darah 1 Hati semua orang bergetar begitu pria berjubah merah itu selesai berbicara. Dari mana asal dia berani melawan Blood Kill Hall? Harus diketahui bahwa Blood Kill Hall adalah kekuatan yang paling sulit untuk dihadapi di seluruh benua surga bela diri. Beberapa orang bahkan lebih suka menyinggung pilfali daripada menyinggung perasaan mereka. Itu karena Blood Kill Hall adalah sekelompok dewa kematian. Mereka sangat ganas, dan ketika pembalasan mereka datang, itu menandakan sebuah sekte akan dibantai sampai-sampai tidak ada kehidupan yang tersisa. Adapun pilfali yang menyinggung, biasanya hanya akan menyebabkan sekte menurun sampai dibubarkan. Setidaknya, mereka akan tetap hidup. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pria berjubah merah itu membuka mulutnya. Seorang tetua di sampingnya menghela nafas. The Dream Blood Spirit Creek menghabiskan semua sumber daya mereka untuk membesarkan seorang idiot seperti ini. Baik tetua dan Zheng Wenlong menyadari asal sulpria berjubah merah ini. The Dream Blood Spirit Creek adalah sekte yang sangat kuno yang hampir sepenuhnya terputus dari seluruh dunia. Itu seperti sekte Titan. Itu telah bersembunyi dan bertahan lama sebelum akhirnya melahirkan Empyrean. Mereka ingin membuat langkah gemilang yang akan mengguncang dunia dan menunjukkan kekuatan mereka. Ramalan Dewa Kekayaan meramalkan bahwa benua surga bela diri akan memasuki era jenius yang sedang naik daun. Mungkinkah era itu telah tiba? Petik 2. Penatua di samping Zheng Wenlong memandang pria berjubah merah, pria bersenjatakan pedang, dan wanita berkerudung, serta gadis yang berjalan di jalan. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Era masih belum datang. Ini hanya semacam pertanda. Menurut Dewa Kekayaan, ketika para jenius bangkit dan ribuan kekuatan dihidupkan kembali, seorang pemimpin harus lahir. Era yang benar-benar hebat akan mampu melahirkan penguasa. Adapun Empyrean ini, mereka masih jauh dari mencapai level itu. Saat ini, aliran kibenua surga bela diri sedang mengalami beberapa perubahan halus. Beberapa sekte yang telah tersembunyi selama ribuan tahun mulai bergerak, melahirkan puncak kejeniusan surgawi. Ini adalah firasat bahwa era besar akan segera tiba. Tetapi hanya setelah semua kekuatan kuno itu bangkit, kita akan benar-benar memasuki era yang hebat. Masih ada waktu sebelum itu. Air masih perlu dipanaskan lebih lama sebelum mendidih. Petik 2 Penatua itu mengangguk. Dia tiba-tiba menatap Zheng Wenlong. Anda telah berhasil menangkap era ini. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk memperjuangkan puncak juga? Lagipula, jarang sekali lahir di era ini. Keberuntungan karma benua surga bela diri berkumpul untuk Anda, anak-anak. Peringkat tujuh, peringkat delapan, dan peringkat sembilan celestial muncul berbondong-bondong, dan bahkan empirin semuncul. Itu menunjukkan bahwa era ini akan menjadi milik kalian para anak muda. Dengan keyakinan taat Anda pada dewa kekayaan, Anda bisa dengan mudah meminta untuk menjalani berkah surgawi. Anda tidak akan kalah dengan empirian ini. Petik 2 Zheng Wenlong tersenyum tipis. Berada di era yang sama dengan Longchen adalah keberuntungan sekaligus malang. Jika saya memilih untuk berjuang untuk puncak, itu akan menjadi semacam kesedihan. Tetapi jika saya memilih untuk memahami dao bisnis, itu semacam berkah. Selain itu, saya tidak tertarik memperjuangkan puncak jalur bela diri. Saya lebih suka bisnis saya dan terus-menerus mengumpulkan kekayaan. Menggunakan kekayaan saya untuk mengubah dunia ini adalah jalan yang ingin saya lalui. Adapun anak kecil ini, dia akan mengalami bencana. Dia sudah memprovokasi Blood Kill Hall. Apakah kamu melihat gadis itu? Dia sangat mungkin keberadaan legendaris dari Blood Kill Hall. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Tetua itu buru-buru melihat kembali ke kelompok Blood Kill Hall. Dia melihat bahwa gadis itu benar-benar mengabaikan penghinaan pria berjubah merah itu dan masih berjalan ke depan. Namun, semua orang di belakangnya memiliki ekspresi marah. Dia sangat menjengkelkan. Saya ingin membunuhnya, kata pria tampan di belakang gadis itu. Kedengarannya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan menanyakan pendapat gadis itu. Dari 10 perintah balai pembantaian darah, apakah perintah pertama dan kesembilan? Tanya gadis itu tiba-tiba. Suaranya terdengar agak tidak dewasa, namun memiliki martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk menjaga dari amarah dan tidak menyerang tanpa keuntungan, jawab pria tampan itu. Kemarahan Anda menunjukkan kurangnya kultivasi Anda. Tidak ada yang menawarkan harga atau menugaskan Anda misi untuk membunuhnya. Membunuh seseorang tanpa itu bertentangan dengan petunjuk dewa pembunuh. Tiap orang bisa dibunuh, tapi nyawa tiap orang juga punya nilai. Hanya setelah Anda menentukan nilai itu, Anda dapat membunuh mereka. Itulah inti sebenarnya dari pembunuhan, kata gadis itu. Iya, pria itu menganggup dan berhenti berbicara. Meskipun mereka berdua tidak berbicara dengan keras, seluruh jalan sunyi senyap karena teror. Suara mereka terdengar jelas, dan itu membuat ekspresi semua orang berubah. Gadis itu seperti murid senior yang mengajar junior, yang kedengarannya lucu. Orang yang dia ajak bicara terus berkata dia ingin membunuh pria berjubah merah itu. Itu tidak lucu, itu menakutkan. Hahaha, kalian benar-benar memalukan, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Anda akan membuat saya tertawa sampai mati. Patung dewa pembunuh Anda dihancurkan oleh Long Chen dan Anda tidak bisa melakukan apapun. Jika dewa pembunuh Anda masih hidup, dia mungkin akan membunuh Anda sendiri. Pria berjubah merah itu tertawa mengejek. Dia memaksakan diri untuk melakukan ini. Jika dia hanya menerima kata-kata mereka tanpa mengatakan apapun, itu berarti dia takut. Langkah kaki gadis itu berhenti. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berjubah merah itu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menampakkan wajahnya, menimbulkan tangisan kaget. Dia tampak seperti baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia memiliki poni yang menutupi dahinya dan dua mata yang sangat cerah. Mereka seperti mata anak kecil dan tampak polos. Saat dia masih terlalu muda, dia cukup cantik untuk membuat orang lain lupa bagaimana bernafas. Hal terpenting adalah udara yang tak terlukiskan di sekitarnya. Sepertinya dia adalah dewa, meskipun dia cantik, kecantikan itu mengandung bahaya. Itu adalah perpaduan antara keindahan dan pembantaian, dan itu memberikan perasaan yang sangat bertentangan. Awalnya, namamu tidak ada dalam daftar dewa pembunuh, tapi kamu hanya perlu menambahkan dirimu sendiri ke dalamnya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan. Pada saat itu, pria tampan di belakangnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di samping pria berjubah merah itu. Dia seperti hantu, dan pedang terang muncul di tangannya, menusuk pria berjubah merah itu. Fokus pria berjubah merah itu tertuju pada wajah gadis itu, dan dia tertangkap basah. Dia buru-buru menghindar, tetapi luka besar masih muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan dipotong menjadi dua. Jika ini adalah pembunuhan tersembunyi, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Bagaimana seorang idiot sepertimu memenuhi syarat untuk mengejek orang lain? Apakah Anda pikir Anda mampu menghujat dewa pembunuh? Ejek pria tampan itu. Ketika dia berada di belakang gadis itu, rasanya dia hanya seorang pelayan. Tapi begitu dia bergerak, dia mengejutkan semua orang. Kamu siapa? Sebutkan namamu. Teriak pria berjubah merah. Manifestasinya muncul di belakangnya, dan dia mengarahkan tombak berwarna darah ke pria tampan itu. Pria tampan itu tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya, memperlihatkan tato di lengannya. Tato itu adalah nomor satu. Astaga, dia blood kill satu. Dia pembunuh terkuat dari generasi junior blood kill hall. Petik dua. Dia bukan dari wilayah Suan Timur tapi dari wilayah Suan Tengah. Pembunuh terkuat dari setiap generasi di blood kill hall diberi peringkat berdasarkan nomor. Selain itu, para pembunuh ini harus masih muda. Begitu mereka lebih tua dari lima puluh, nomor mereka akan dihapus. Adapun blood kill satu, meskipun tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, mereka semua tahu bahwa blood kill satu adalah pembunuh terkuat dari setiap generasi di blood kill hall. Dia adalah hantu yang tidak pernah dilihat orang. Dia diam-diam mengambil nyawa orang tanpa mereka mampu bertahan. Bahkan jika Anda sepuluh kali lebih kuat darinya, dia akan tetap membunuh Anda. Itulah yang paling menginspirasi teror. Pria yang memegang pedang dan wanita berkerudung juga terkejut saat ini. Mereka berdua berdiri. Tiga langkah. Blood kill satu mengangkat tiga jari. Dia tiba-tiba mulai menghilang. Semua orang kaget, gerakan macam apa ini, di bawah sinar matahari yang cerah, dia tiba-tiba menghilang seperti ini. Mereka semua merasakan dingin di punggung mereka. Segel surga, kunci bumi, riak darah. Pria berjubah merah itu tiba-tiba menusuk tombaknya ke udara, dan ruang angkasa berguncang. Gelombang berwarna darah menyebar bersamanya di tengah, membentuk pertahanan yang kuat di sekelilingnya. Namun, saat pertahanannya terbentuk, sebuah pedang muncul dari udara tipis dan menusuk tulang rusuknya. Kamu terlalu lambat, aku sudah di sini, dan kamu bahkan belum menyelesaikan pertahananmu, kata blood kill satu dengan jijik. Pria berjubah merah itu ngeri. Saat kekuatan di pedang blood kill satu hendak meletus, tanda darah muncul di sekitar tubuhnya. Ledakan. Tubuhnya meledak, tapi yang mengejutkan, itu bukanlah tubuh aslinya. Tubuh lain tiba-tiba muncul di kejauhan. Tepat pada saat itu, gambar blood kill satu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menyerbu ke arahnya. Tombak pria berjubah merah itu meluncurkan serangan yang kuat, dan gambar tombak memenuhi udara, memblokir mereka. Tapi setelah hanya memblokir dua, ekspresinya berubah. Masing-masing gambar ini tampak seperti gambar asli. Dia merasa seperti kematiannya pasti. Tunggu saja, aku. Pria berjubah merah itu tiba-tiba mengaktifkan tombak di tangannya. Itu adalah item divine, dan dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, pada saat itu, cahaya dingin membelah ruang terlarang yang dia buat di sekitarnya. Kepalanya tersangkut di tangan kecil. Bab 1509, menakutkan orang lain. Cahaya dingin menyala, dan pada saat itu juga, dunia berguncang. Tombak pria berjubah merah itu mengeluarkan cahaya surgawi, tapi terputus oleh cahaya dingin. Pria berjubah merah, yang hendak menerobos ruang angkasa, tiba-tiba kepalanya meninggalkan tubuhnya. Kepalanya ditangkap oleh sebuah tangan kecil. Di udara, gadis itu dengan tenang berdiri di sana dengan kepala di genggamannya. Ekspresinya tenang seolah apa yang dia pegang adalah sesuatu yang sangat kecil. Tapi semua orang, termasuk dua empirean lainnya, terkejut. Gadis ini benar-benar menakutkan. Mereka bahkan tidak melihat apa yang telah dia lakukan untuk memenggal kepala pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah itu memandangi tubuhnya yang jatuh ke tanah. Dia berteriak ketakutan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kepalanya tersangkut di tangan gadis itu. Meskipun Heavenly Tao masih melindunginya, mencegahnya dari kematian, tidak mungkin dia bisa melawan jika gadis itu mencoba membunuhnya. Saat menghadapi kematian, dia takut. Dalam ketakutannya, dia memohon belas kasihan. Gadis itu mengabaikannya. Dia berkata kepada Bloodkill 1, dengan kekuatanmu, bahkan jika itu bukan pembunuhan, kamu memiliki kesempatan 30% untuk membunuhnya. Tapi Anda terlalu percaya diri dan memberinya kesempatan untuk kabur. Anda telah melanggar ajaran Dewa Pembunuh. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat Bloodkill 1 yang menakutkan. Ekspresi Bloodkill 1 terlihat serius saat dia mengangguk. Dia tiba-tiba mengeluarkan belati berwarna darah. Belati itu memiliki duri yang tak terhitung jumlahnya di atasnya yang membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Selanjutnya, ada cahaya biru datang dari duri. Itu pasti diracuni. Yang mengejutkan, Bloodkill 1 menikam dirinya sendiri di dada dengan belati. Saat dia menariknya keluar, darah muncrat. Semua duri memiliki dagingnya tersangkut di dalamnya. Rasanya seperti binatang buas yang menggigit besar tubuhnya. Dia kemudian menikam dirinya sendiri lagi dua kali, sebanyak tiga kali, meninggalkan lubang besar dan mengerikan di tubuhnya. Wajahnya kesakitan. Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tadi, Bloodkill 1 telah melukai pria berjubah merah dalam satu gerakan, menunjukkan kekuatan besarnya. Tapi kenapa dia harus memutilasi dirinya hanya karena satu kalimat dari gadis itu. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda harus mengingat status Anda. Anda adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak bisa membuat kesalahan. Kecuali jika ada saatnya ketika Anda melampaui dewa pembunuh, Anda tidak dapat mengkhianati ajaran dewa pembunuh. Mengerti, gadis itu tidak memiliki sedikitpun emosi di wajahnya yang lembut maupun dalam suaranya. Iya. Bloodkill 1 mengangguk, tapi wajahnya gemetar karena rasa sakit yang dia rasakan. Jelas, belati itu tidak biasa. Tolong, ampuni aku, saya tahu saya salah, saya. Pria berjubah merah itu memohon belas kasihan. Dia sekarang menyadari betapa kejamnya kelompok orang ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena pernah memprovokasi mereka. Gadis itu melemparkan kepalanya ke Bloodkill 1. Bloodkill 1 mengeluarkan kail, menusuknya melalui rahang pria berjubah merah itu dan keluar hidungnya, menutup mulutnya. Dia tidak bisa lagi menangis, dan rasa sakit membuat matanya menonjol. Adegan ini membuat semua orang merinding. Meskipun mereka tidak mengalami hal yang sama, hanya melihatnya saja sudah tak tertahankan. The Bloodkill Hall sangat kejam. Mereka tidak hanya kejam pada orang lain, tetapi mereka juga kejam pada bangsanya sendiri. Meski saat itu tengah hari dan matahari masih tinggi di langit, semua orang menggigil. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Setiap kehidupan memiliki nilai, dan Bloodkill Hall tidak pernah menyianyiakan hidup. Tunggu saja sekte Anda membayar tebusan untuk Anda, kata Bloodkill 1 dengan dingin. Dia kemudian melemparkan kepalanya ke salah satu orang di belakangnya. Mereka telah lama mengumpulkan tubuh tanpa kepala pria berjubah merah itu, serta tombaknya. Tombak ini adalah item Divine, tapi Bloodkill 1 tidak dirugikan saat dia bertarung melawannya. Tapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa Divine Item ini bahkan tidak mencoba melarikan diri. Itu hanya dengan patuh membiarkan dirinya di bawah. Gadis itu perlahan mulai berjalan di jalan sekali lagi. Tidak ada fluktuasi yang datang dari tubuhnya, dan sepertinya dia adalah gadis biasa. Dia tampak imut dan menyenangkan. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan percaya bahwa gadis yang tampaknya tidak bersalah ini sebenarnya sangat menakutkan. Bloodkill 1 sangat kuat sehingga dia telah melukai pria berjubah merah dalam satu gerakan dan memaksanya ke dalam kesulitan dalam tiga gerakan, memaksanya untuk melarikan diri. Adapun gadis itu, dia bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang pernah melihat apa yang telah dia lakukan. Tapi entah bagaimana, dia telah merusak segel yang telah dibuat oleh Divine Item untuk memotong kepala pria berjubah merah itu. Dia kemudian membuat Bloodkill 1 menghukum dirinya sendiri karena kegagalannya. Gadis itu berjalan sekali lagi, dengan Bloodkill 1 di belakangnya dan yang lainnya di belakangnya. Mereka memegangi kepala dan tubuh pria berjubah merah itu, dengan patuh mengikuti tanpa sepatah katapun. Tidak ada yang berani membuat suara di seluruh kota Suan Timur. Mereka hanya menyaksikan saat mereka maju. Itu pemandangan yang aneh. Terakhir kali, Long Chen berjalan di sepanjang jalan ini, benar-benar mendominasi dan tak terhentikan. Dan sekarang, gadis itu juga berjalan di jalan yang sama. Tidak ada yang berani bersuara. Keduanya sangat mengejutkan dan menakjubkan. Hanya setelah gadis itu mencapai ujung jalan dan secara bertahap menghilang dari pandangan mereka, semua orang merasakan batu jatuh dari hati mereka. Pembunuh yang menakutkan ini bisa mengambil nyawa seseorang kapan saja. Bahkan Empirins tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Pria yang membawa pedang dan wanita berkerudung itu merasa kedinginan. Sekarang, di generasi junior wilayah Suan Timur, orang yang paling terkenal adalah Long Chen. Jika ada yang mengalahkannya, mereka pasti akan menjadi orang nomor satu di wilayah Suan Timur. Semua orang ini datang ke sini bukan karena mereka bermusuhan dengan Long Chen, tetapi karena gelar itu. Namun, pikiran ini terpesona oleh apa yang baru saja mereka lihat. Blood Kill 1 telah menyerang secepat kilat dan sesingkat angin. Dia tidak tersentuh, dan itu terjadi dalam pertempuran terbuka. Jika itu adalah pembunuhan, siapa yang bisa memblokirnya? Terlebih lagi, gadis itu bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak dapat melihat gerakannya, dan bahkan transportasi Item Divine telah diputus secara paksa olehnya. Harus diketahui bahwa mereka adalah Empirins, dan Item Divine mereka telah diberikan persembahan selama beberapa generasi. Dengan basis kultivasi mereka, Empirins tidak dapat menggunakan Item Divine, jadi tujuan utama memiliki Item Divine adalah untuk pamer. Namun, bahkan jika mereka tidak bisa melepaskan kekuatan Surgawi Item Surgawi, ketika mereka menghadapi bahaya, mereka bisa meminta Item Surgawi untuk membawa mereka pergi. Itu membuat benda suci menjadi jimat penyelamat hidup. Itu juga mengapa mereka berani tampil seperti ini. Namun, gadis itu telah memutuskan transportasi Item Divine, yang membuat hati mereka dingin. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya dan tidak bisa melarikan diri darinya, maka Anda akan dikutuk. Long Chen adalah seseorang yang akan dibunuh oleh Blood Kill 1. Sisanya harus kembali ke manapun Anda berasal. Dengan kekuatanmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang Long Chen. Petik 2. Suara gadis itu melayang dari kejauhan, menyebabkan ekspresi semua ahli di kota menjadi tidak sedap dipandang. Namun, tidak ada yang berani membalas, termasuk dua Empyrean. Jangankan gadis menakutkan itu, Blood Kill 1 bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Bahkan jika mereka berdua Empyrean, ada perbedaan besar di antara mereka. Hati Zheng Wenlong agak berat. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang Blood Kill Hall, tetapi Sekte Huayun tahu banyak rahasia mereka. Itu karena keduanya memiliki kerja sama bisnis. Haruskah kita memperingatkan Long Chen? Memeriksa sesepuh di samping Zheng Wenlong. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. The Blood Kill Hall dan Long Chen adalah klien kami. Kami tidak bisa mengkhianati aturan. Petik 2. Kita bisa melakukan peringatan yang samar-samar, kata orang yang lebih tua. Zheng Wenlong menatapnya dengan tajam. Apa yang dilakukan pria, dewa lihat. Dewa tidak bisa ditipu. Petik 2. Tetua itu gemetar dan dia buru-buru meminta maaf. Pemikiran semacam ini adalah semacam penghujatan terhadap dewa kekayaan. Jangan khawatir tentang itu. Dewa telah mengatur segalanya. Kekhawatiran kita tidak berguna. Yang perlu kita lakukan adalah dengan tenang melakukan apa yang perlu kita lakukan, dan pergi ke arah yang dituntun oleh dewa kekayaan kita, kata Zheng Wenlong. Dia tahu sesepuh memiliki niat baik, tetapi ada beberapa hal yang terlalu jauh untuk dilakukan. Itulah iman. Di luar kota Suantimur, di tengah medan perang lama, gadis itu berdiri di sana dengan mata tertutup, tampak seperti dia merasakan sesuatu. Mulutnya sedikit melengkung. Itu mungkin senyuman. Blutkill satu dan asasin lainnya berdiri di kejauhan. Mereka tidak berani mengganggunya. Mereka juga merasakan aura sisa di medan perang ini. Mereka merasakan kemauan yang kuat dan aura mengamuk yang menggantum di udara. Gadis itu berdiri di tengah medan perang sepanjang hari dan malam. Keesokan harinya, saat matahari perlahan terbit di Cakrawala, dia akhirnya membuka matanya. Melihat matahari terbit, dia tersenyum tipis. Kamu akan selalu menjadi dirimu. Tidak peduli apa yang Anda lalui, Anda selalu begitu hangat. Mungkin di seluruh dunia ini, Anda adalah satu-satunya hal yang tidak akan berubah. Petik 2 Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba beralih ke Blutkill satu dan yang lainnya. Kami akan kembali. Akan kembali. Tapi bagaimana dengan Longchen? Tanya Blutkill satu, tertegun. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia saat ini bukan tandinganku, dan membunuhnya tidak ada artinya. Aku akan menunggunya untuk mengambil langkah selanjutnya sebelum membunuhnya. Petik 2 Tidak perlu kamu. Saya juga bisa. Oh, ekspresi gadis itu sedikit merosot. Jika Anda memiliki keberatan dengan keputusan saya, Anda dapat membunuh saya dengan senjata Anda kapan saja. Saya tidak akan berani. Teriak Blutkill satu dengan tergesa-gesa. Karena kamu tidak berani, maka kamu harus mendengarkan perintah saya. Jangan khawatir Longchen akan dibunuh oleh orang lain dan kita tidak akan bisa menghapus penghinaan kita. Dewa pembunuh telah lama mengatur segalanya. Dia sudah memberiku ramalannya. Dia telah memerintahkan untuk menunggu sampai Longchen dalam kondisi paling mempesona untuk membunuhnya, kata gadis itu. Dewa pembunuh agung, maafkan kebodohan murid ini. Blutkill satu buru-buru membungku ke langit dalam doa. Ayo pergi. Gadis itu membawa mereka pergi. Tapi, tepat sebelum pergi, dia melihat medan perang secara mendalam. Bab 1510, jatuh kejebakan. Aliansi keluarga kuno terdiri dari semua keluarga kuno yang kuat. Warisan mereka terbentang sampai ke zaman kuno. Setelah pertempuran di era abadi, mayoritas keluarga yang kuat pada saat itu dihancurkan, dan hanya sebagian kecil yang selamat. Kemudian setelah mengalami era kegelapan berturut-turut, keluarga kuno menurun dan terpangkas oleh arus waktu. Setelah era kegelapan terakhir, benua surga bela diri dipenuhi dengan perselisihan dan konflik internal. Pertarungan antara jalan yang benar dan yang rusak secara khusus tumbuh dengan intensitas yang lebih besar. Api pertempuran menyebar ke seluruh benua. Keluarga kuno yang berada di ambang kepunahan akhirnya bersatu, membentuk aliansi keluarga kuno untuk bersama-sama menghadapi musuh mereka. Musuh-musuh ini bukanlah orang yang telah mereka sakiti. Musuh-musuh ini adalah orang-orang yang rakus akan fondasi yang kuat dan kekayaan keluarga kuno. Apapun yang berasal dari zaman kuno harus memiliki asal-muasal yang kuat. Beberapa warisan kuno atau buku tebal rahasia sudah cukup untuk membuat siapapun iri. Jika keluarga kuno ini tidak bersatu, baik jalan yang rusak maupun jalan yang benar akan menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Setelah aliansi keluarga kuno terbentuk, mereka mulai berjuang di sepanjang jalan yang benar melawan jalan yang rusak. Itu karena sebelum mereka membentuk aliansi, koruptorlah yang telah meluncurkan beberapa serangan diam-diam pada mereka, merebut kekayaan mereka serta seni rahasia mereka. Karena jalur korup adalah pelaku utama, mereka akhirnya menanam benih kebencian. Meskipun aliansi keluarga kuno tidak dapat dihitung sebagai anggota dari jalan yang benar, mereka akan selalu berdiri di pihak mereka segera setelah berdiri melawan jalan yang rusak. Berkat jalan yang benar dan aliansi keluarga kuno yang bergandengan tangan, jalan rusak, yang telah tumbuh dalam kekuatan, akhirnya ditekan lagi. Mereka hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan secara diam-diam meningkatkan kekuatan mereka. Setelah aliansi keluarga kuno terbentuk, keluarga kuno akhirnya memiliki ukuran keamanan dan mulai berkembang pesat. Bagaimanapun, meskipun mereka telah menolak, mereka memiliki dasar dan warisan yang kuat. Hanya saja mereka tidak mengungkapkannya karena takut menggambar pembunuh. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun berkembang, keluarga kuno tumbuh lebih kuat. Sekarang beberapa keluarga yang kuat akhirnya terungkap. Keluarga SA adalah salah satunya. Kembali ketika aliansi keluarga kuno pertama kali dibentuk, mereka adalah keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Namun, dalam beberapa abad terakhir, efek dari fondasi yang kuat mulai terlihat. Mereka benar-benar memiliki benda suci yang mempertahankan keberuntungan karma mereka. Saat itu mereka sangat lemah dan fokus sepenuhnya pada pertumbuhan tanpa disadari. Begitu mereka cukup kuat untuk tidak takut, mereka mulai menunjukkan kekuatan mereka. Semua kekuatan yang pernah menyinggung keluarga SA harus membayar harga yang menyedihkan. Bahkan lima keluarga kuno dihancurkan oleh mereka. Kelima keluarga kuno itu pernah menggertak dan menahan keluarga SA. Tapi sekarang keluarga SA telah tumbuh ke titik di mana mereka adalah salah satu dari tiga keluarga kuno teratas di wilayah Suan Timur. Dua lainnya mapan sebagai kekuatan teratas, tetapi kebangkitan keluarga SA merusak dewan asli mereka. Sekarang menjadi kebuntuan tiga arah. Bisa dilihat betapa kuatnya keluarga SA tumbuh. Munculnya Empirean dalam bentuk SA Guangyan khususnya telah membuat kenaikan keluarga SA di batu. Mereka telah siap untuk mengguncang wilayah Suan Timur. Sayangnya, SA Guangyan, yang seharusnya naik ke kemuliaan, baru saja melepaskan sedikit cahaya sebelum dia dipukul turun dari surga. Pemukulan ini membuat tercengang keluarga SA. Pemukulan ini telah diberikan kepada mereka oleh Long Chen di dunia roh. Itu adalah pukulan yang sangat kuat sehingga keluarga SA melihat bintang-bintang. Kejeniusan tak tertandingi mereka, SA Guangyan, telah dikalahkan, dan sangat menyedihkan karenanya. Tidak hanya dia kalah dari Long Chen, tetapi Leng Yuyan telah memotong salah satu lengannya juga. Itu praktis merupakan penghinaan bagi seluruh keluarga SA. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen telah muncul di kota Suan Timur, master keluarga SA telah langsung pergi dengan SA Guangyan dan item surgawi mereka untuk membunuh Long Chen, menghapus penghinaan mereka. Namun, rencana itu juga telah dirusak oleh Long Chen. Tiga Empirean masih dikalahkan secara menyedihkan, dan jika bukan karena kesengsaraan surgawi yang mengunci Long Chen pada akhirnya, mereka bertiga pasti akan terbunuh. Yang paling menyedihkan dari semuanya, bahkan ketika tiga ahli pada level yang sama dengan tuan keluarga mereka telah bergandengan tangan dengan item divine untuk menyegel Long Chen, dia masih lolos. Tamparan di wajah itu terlalu keras. Keluarga SA terletak di kota kuno di wilayah Suan Timur. Lingkungannya dipenuhi dengan pegunungan yang naik dan turun, dan segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil adalah wilayah keluarga SA. Pada hari ini, seseorang muncul di dalam pegunungan dan diam-diam mendekati kota. Itu adalah Long Chen. Long Chen memiliki dua target. Salah satunya adalah Peng Wansheng dan yang lainnya adalah Saguang Yan. Tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, dia memilih Saguang Yan. Itu karena keluarga SA terletak di daerah yang agak terpencil. Tidak ada kekuatan kuat di dekatnya yang bisa memperkuat mereka. Semua keluarga kuno memiliki wilayah mereka sendiri. Adapun ras kuno, karena mereka tidak suka berbaur dengan ras manusia, mereka berkumpul di wilayah mereka sendiri, jauh dari mereka. Keluarga SA harus kaya dan bukan hanya uang. Mata air surgawi surga dan bumi mereka harus mengandung sejumlah besar keberuntungan karma, atau mereka tidak akan dapat memunculkan empirean. Namun, ketika dia semakin dekat ke gerbang kota keluarga SA, Long Chen tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan. Ada yang salah. Hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Dia melihat bahwa keluarga SA ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi seperti semuanya normal. Itu karena sangat wajar sehingga dia merasa ada sesuatu yang salah. Selama periode ini, dia telah membalas dendam pada banyak kekuatan, dan mereka semua mengunci pintu karena takut akan kedatangannya. Bagi keluarga SA bersikap normal berarti ada sesuatu yang salah. Semakin lama dia mengamati mereka, semakin dia merasa tidak nyaman. Long Chen, pergi. Kami terjebak dalam penyergapan. Aku merasakan aura dari beberapa divine item, Evil Moon memperingatkan saat Long Chen ragu-ragu apakah dia harus maju atau mundur. Mendengar itu, Long Chen tidak ragu-ragu lagi dan dengan cepat mundur. Hahaha, karena kamu sudah datang, jangan berpikir untuk pergi. Tawa menggelegar terdengar, dan cahaya surgawi meledak di langit. Sebuah tembakan cahaya kemasan menuju Long Chen. Tanpa memikirkannya, Long Chen menebas Evil Moon padanya. Cahaya hitam datang dari Evil Moon, dan ketika kedua lampu itu bertabrakan, ledakan kuat menghempaskan Long Chen kembali. Lengannya kesemutan. Long Chen, aku akhirnya menangkapmu. Kali ini, aku akan memastikan untuk membunuhmu dengan cara yang paling menyakitkan. Suara dingin terdengar. Qi Yunao. Cahaya kemasan memudar, dan Long Chen akhirnya berhasil melihat siapa yang menyerangnya. Ketika Long Chen melihat lawannya, hatinya sedikit tenggelam. Itu adalah Qi Yunao dari sekte sihir penekan surga. Wajahnya penuh kebencian dan dendam, dan dia memegang tongkat pemakan jiwa emas falet. Long Chen, kamu benar-benar berani menyerang menara Pil. Sekarang mari kita lihat di mana anda bisa lari. Wakil kepala istana Pil Fali berbicara, suaranya berkobar dengan niat membunuh. Hahaha, Long Chen, karena kamu datang ke keluarga Saku sebagai tamu, aku harus memperlakukanmu dengan keramahan yang benar. Saya merasa tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada seseorang yang akan mati dalam kematian yang sangat menyedihkan. Petik 2 Long Chen mengenali tetua yang baru saja berbicara. Dia adalah sesepuh yang datang bersama Saku Wang Yan ke kota Suan Timur. Dia adalah kepala keluarga Saku Wang Yan berdiri di sampingnya, tersenyum jahat pada Long Chen. Long Chen, bahkan jika kamu menumbuhkan sayap, kamu tidak akan bisa kabur. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Peng Wansheng juga hadir, serta sesepuh dari saat itu. Ye King Kuang dan tuannya juga ada di sini. Keduanya hanya dengan dingin menatap Long Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Mungkin itu karena semua yang mereka katakan telah dikatakan oleh yang lain, jadi mereka memilih untuk tutup mulut. Selain mereka, 5 tetua lainnya mengambang di udara, menatapnya seperti mangsa. Sepertinya kamu sudah lama menunggu. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Wajahnya tenang, tetapi gelombang besar mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana mereka tahu dia akan menyerang keluarga Saku. Dia tidak memberi tahu siapapun setelah dia memutuskan untuk menyerang keluarga Saku. Tidak ada yang tahu. Ada banyak target yang bisa dia serang. Selanjutnya, dia baru saja menyerang menarapil. Mempertimbangkan ombak besar, orang seharusnya berasumsi dia akan bersembunyi sampai keadaan sedikit meredah. Bahkan jika orang dapat menebak dengan benar bahwa dia akan berani menghadapi bahaya ini, bagaimana mereka bisa menebak targetnya adalah keluarga Saku dari semua hal. Bahkan jika seseorang mengira dia akan menyerang keluarga Saku, bagaimana mereka bisa begitu yakin? Tidak mungkin begitu banyak ahli ada di sini secara kebetulan. Mereka jelas telah sepenuhnya siap dan yakin bahwa dia akan menyerang keluarga Saku. Bahkan Peng Wansheng dan sesepuh telah datang. Itu membuktikan di luar bayang-bayang keraguan bahwa mereka tahu dia akan menyerang keluarga Saku. Itulah yang paling mengejutkan Long Chen. Namun, dia tidak menunjukkan keterkejutan itu. Kepala keluarga Saku tertawa, Haha, Long Chen, aku terkesan karena kamu bisa tetap tenang dalam menghadapi kematian. Nyali anda cukup besar. Siapa yang mengira bahwa anda akan menyerang keluarga Saku dalam situasi seperti ini? Jika bukan karena. Batuk, tidak perlu banyak bicara. Long Chen, apakah kamu akan ikut dengan kami dengan sukarela, atau apakah kami perlu menggunakan kekerasan? Tanya wakil kepala istana, memotong kata-katanya. Long Chen menyipitkan matanya. Kepala keluarga sahendak membeberkan petunjuk. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Jika bukan karena dukungan dari beberapa seni yang mengamati surga, anda tidak akan pernah membayangkan hal seperti itu, kan? Sentuhan keterkejutan muncul di wajah semua orang. Long Chen mengepalkan tinjunya. Musuh lain sedang mendekati kematian. Terima kasih. Terima kasih.